Berlian itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju Zichen, yang menangkapnya di tangannya. Sebelumnya, dia terus-menerus menyerang kepala Li Hao dengan momentum yang tak terhentikan, menyebabkan pikirannya menjadi linglung. Kemudian, dia melancarkan serangan kuat lainnya, menghancurkan Shen Yuan pelindungnya. Memanfaatkan fakta bahwa lawannya belum bereaksi, dia menggunakan kecepatan tercepat di dunia untuk membunuhnya. Itu adalah serangan yang direncanakan sebelumnya, yang telah diperhitungkan secara akurat oleh Zichen. Serangan itu efektif dan membunuh Li Hao. Kekuatan kecepatan tercepat di dunia ditampilkan. Pada saat ini, ekspresi Li Hao membeku dan vitalitasnya menghilang. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras, dan darahnya mewarnai panggung pertempuran menjadi merah. Ini adalah platform pemenggal Chen. Akan tetapi, mereka tidak berhasil membunuh Zichen, malah tiga monster berhasil dibunuh oleh Zichen. Zichen terluka parah, tetapi dia tidak jatuh. Punggungnya tegak lurus seperti lembing, dan matanya seperti dua sambaran petir dingin. Mati, mati, Li Hao sebenarnya sudah mati. Ya Tuhan, Li Hao juga terbunuh. Zichen membunuh Li Hao. Dia membunuh tiga orang jenius yang mengerikan dalam satu hari. Saat Li Hao jatuh, para kultifator di kerumunan itu benar-benar tercengang. Mereka tercengang dan tidak percaya. Setelah hening sejenak, mereka berseru. Itu seperti gelombang dahsyat yang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Semua orang terkejut dan terperangah dengan kekuatan tempur Zichen yang tak tertandingi. Sungguh mengerikan. Dia membunuh tiga monster dalam satu hari. Terlebih lagi, dua di antara mereka memiliki senjata spiritual, sementara yang lainnya memiliki senjata terlarang. Ya ampun, apa yang kulihat. Aku melihat kebangkitan monster terkuat. Dia membunuh tiga monster sendirian. Zichen memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Semua orang bersorak. Mereka sangat gembira, dan beberapa bahkan berteriak untuk mengekspresikan kegembiraan di dalam hati mereka. Ini adalah kebangkitan monster. Ketika Zichen menjadi terkenal di benua selatan di masa depan, pertempuran hari ini akan dicatat dalam buku-buku sejarah. Tidak perlu. Setelah pertempuran hari ini, Zichen akan menjadi terkenal di benua selatan dan menjadi monster terkuat di dunia. Terlalu mengerikan dan mendominasi, dia membunuh tiga monster untuk membuktikan potensinya. Kegembiraan orang banyak tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di tribun penonton, wajah banyak jenius mengerikan tampak sangat pucat. Kuat, terlalu kuat, seru saudara kembar klan dan yang kin. Jika kita tidak bergabung, kita tidak akan bisa membunuhnya, kata adik laki-laki klan kin. Adapun geng le, si jenius mengerikan dari kota letian, wajahnya sekarang benar-benar pucat. Sebelumnya, dia memandang rendah Zichen dan tidak mengerti bagaimana sampah seperti itu bisa begitu terkenal. Sekarang setelah dia melihat mayat berdarah dari tiga jenius mengerikan itu, dia mengerti. Mengerikan, terlalu mengerikan. Apakah dia masih manusia? Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Dia baru berada di lapisan surgawi kedua. Zhu Zichong bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya tidak jauh lebih baik. Sebelumnya, dia merasa jijik melihat Zichen, tetapi sekarang, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Wang Xian, R tidak peduli dengan penampilannya. Dia melompat dan berteriak kegirangan saat dia menarik Wang San. Dia tidak peduli dengan ekspresinya yang meringis saat dia mencubit dan mencakarnya untuk mengumumkan kegembiraannya kepada dunia. Apakah ini masih adikku? Kakak ipar memukuliku, dan bahkan kau tidak akan membiarkanku pergi. Wang San menahan rasa sakit dan merasa dirugikan. Dia tidak lagi terlihat sombong. Betapa sombongnya dia, bahkan saudaranya sendiri, Wang Si, mengubah ekspresinya saat ini, apalagi dia. Bagus sekali. Aku akan membawanya kembali ke kota Yun Xia. Wang Xianer berteriak kegirangan dan mencubit lengan Wang San. Mulut Wang San berkedut. Mata Wang Kiong terus berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kekuatan tempur yang luar biasa. Aku tidak sabar untuk bertarung dengannya. Di samping Miaokong, mata Wu Mo berbinar. Kakak senior, Anda pasti bercanda, tanya Miaokong. Zichen telah menang. Sekarang karena ada kekuatan yang melindunginya, dia senang untuk Zichen. Tentu saja. Bahkan jika itu adalah pertarungan, kita harus mencari waktu lain. Guru berkata bahwa hari ini bukanlah hari yang baik untuk bertarung. Wu Mo tersenyum. Zichen telah membunuh tiga jenius mengerikan berturut-turut, dan Wu Mo berani beradu tanding dengan Zichen. Dapat dilihat bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Aku belum melihatnya dalam waktu yang singkat dan dia sudah berhasil menembus level kedua. Dia bisa memasuki level ketiga kapan saja. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dia bahkan membunuh tiga jenius mengerikan hari ini. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari kesempatan untuk bertarung secepat mungkin. Seorang lelaki botak di tengah kerumunan bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, dia adalah orang lain yang berani bertarung setelah melihat Zichen melawan tiga jenius mengerikan itu. Dia bahkan lebih percaya diri. Mengerikan sekali. Aku tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu kuat. Seorang pemuda yang selalu tersenyum menatap Zichen dengan kaget. Zichen telah bertarung dan membunuh tiga jenius mengerikan. Ini pasti akan menimbulkan keributan. Pada hari-hari berikutnya, berita ini akan menyebar ke seluruh wilayah selatan. Dan hari ini, Zichen akan dilindungi oleh pasukan lain. Ini adalah apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mulai sekarang, Zichen tidak akan lagi diburu. Itu bagus. Di panggung tinggi, ahli dari keluarga Liu tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar saat dia meraung, menyebabkan panggung bergetar. Kekuatan tempur Zichen tak tertandingi. Dia telah membunuh tiga jenius mengerikan berturut-turut. Dia harus memenangkannya apapun yang terjadi. Kerja bagus. Dia melambaikan tinjunya ke arah Zichen untuk menunjukkan niat baiknya. Zichen telah menunjukkan kekuatan tempur yang hebat dan potensi yang tak terduga. Mereka juga harus menunjukkan niat baik dan mulai merekrutnya. Di panggung tinggi, lima dari sepuluh ahli di udara memiliki senyum ramah di wajah mereka. Bahkan para wanita dari pavilion cahaya bulan pun sama. Haha, Wang Zhenwei tertawa. Suaranya bergemuruh dan menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang mendongak dan berhenti berseru. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Kekuatan utama akan bergabung untuk melindungi Zichen. Zichen telah membunuh tiga jenius mengerikan dan menciptakan prestasi yang luar biasa. Sekarang, saatnya bagi kalian untuk menyatakan pendirian kalian. Wang Zhenwei menata para ahli dari tiga kekuatan. Menyatakan pendirian kita. Pendirian apa? Pakar dari keluarga Li bertanya dengan ekspresi jelek. Sikap apa yang perlu kita nyatakan? Ahli dari keluarga Chang juga bertanya. Sedangkan ahli dari leluhur bela diri, dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap Zichen. Sikap apa yang kalian bicarakan? Di masa depan, kalian tidak punya dendam dengan Zichen. Apakah kalian akan mengingkari janji kalian tanpa malu-malu? Liu Mingyong menatap mereka dengan sepasang mata besar. Apakah kalian akan mengingkari janji kalian di depan semua orang? Wang Zhenwei melirik mereka. Para pakar di udara tidak sengaja menekan pembicaraan mereka. Suara mereka menyebar ke seluruh alun-alun. Seketika terjadilah keributan. Apa maksudmu? Apakah ketiga kekuatan itu mengingkari janji mereka? Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah mereka benar-benar tidak tahu malu? Suara-suara marah terdengar dari kerumunan. Adapun Zichen, ekspresinya tidak berubah. Tatapan matanya tegas saat dia menggenggam tombak panjang di tangannya. Kali ini, ini adalah pertaruhan, pertaruhan dengan nyawanya. Peluang menangnya sedikit lebih tinggi, tetapi itu bukan kemenangan yang pasti. Dia sudah menduganya. Dan sikap ketiga kekuatan itu pun sesuai dengan harapannya. Tidak bisakah kau bersikap tidak tahu malu? Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Suara tidak puas terdengar dari kerumunan. Itu adalah Wang Sianer. Dia cemberut dan menatap ke panggung tinggi dengan marah. Benar sekali. Kekuatan macam apa kalian? Bagaimana kalian bisa mengingkari janji? Jika masalah ini menyebar ke wilayah selatan di masa mendatang, kalian akan menjadi bahan tertawaan. Wang San juga berbicara, tetapi ekspresinya tidak wajar. Di sampingnya, sepasang tangan ramping mencubit lengannya. Jelas, dia menggunakan ini untuk mengancamnya. Adapun dua orang lainnya, Wang Sianer juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka berdua bersikap tegas dan tahu beratnya masalah ini. Oleh karena itu, mereka menolak untuk berbicara. Huff. Wang Sianer sangat marah hingga dia mendengus. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Kekuatan macam apa kalian? Kalian semua orang sok suci yang bahkan tidak menepati janji. Apakah kalian masih punya reputasi? Suara yang familiar terdengar dari kerumunan. Itu adalah Liu Bo, tetapi dia tersembunyi di antara kerumunan. Di wilayah selatan, kekuatan besar sepertimu adalah yang terkuat. Haruskah kau menarik kembali kata-katamu dan membunuh seorang jenius? Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan di wilayah selatan di masa mendatang? Suara-suara Ryu terdengar dari kerumunan. Namun, semua orang sangat menahan diri dan tidak melakukan hal-hal ekstrim. Di panggung tinggi, para ahli dari tiga kekuatan utama memiliki ekspresi yang buruk. Jelas, masalah ini telah membangkitkan kemarahan orang-orang. Namun, bakat seperti iblis dalam keluarga mereka telah terbunuh, dan banyak dari para jenius mereka telah meninggal. Bagaimana mereka bisa menerima ini begitu saja? Sepertinya kalian tidak mau berkompromi. Apakah kalian ingin memulai perang? Kata Wang Zhenwei Dingin. Dia mewakili keluarga Wang dari kota Yunxia, sebuah kekuatan besar yang menakutkan. Pada saat ini, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak akan ragu untuk memulai perang. Hal ini membuat ekspresi semua orang berubah. Benar sekali. Meskipun keluarga Liu Yongqi kami tidak kuat, tindakanmu telah membuat kami marah. Jika tidak berhasil, kami akan memulai perang. Pakar keluarga Liu juga menyatakan pendiriannya. Kekuatan besar lainnya bersedia memulai perang untuk Zichen. Semua orang tercengang. Pada saat ini, mereka akan menjadi orang bodoh jika mereka masih tidak bisa melihat potensi Zichen. Pasukan utama bersedia memulai perang untuknya. Jelas, alasan mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa adalah karena potensi Zichen terlalu besar. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, begitu dia tumbuh ke level overload, bukankah dia akan mampu dengan mudah membantai orang-orang yang levelnya sama. Meskipun pavilion Guangyue kami tidak peduli dengan urusan duniawi, kami tidak tahan melihat seorang jenius terbunuh. Jika Zichen bersedia datang ke pavilion Guangyue kami, saya dapat mengatur identitas untuknya. Tentu saja, jika seseorang ingin membunuh seorang jenius, kami tidak akan ragu untuk melakukannya. Lagi pula, banyak murid yang ingin melakukannya. Kekuatan ketiga adalah pavilion Guangyue. Itu adalah sekte yang sangat misterius, salah satu dari tiga kekuatan utama. Meskipun jarang muncul, karena mampu berdiri tegak selama 10 ribu tahun, itu jelas luar biasa. Semua orang terkejut, kekuatan lain bersedia memulai perang untuk melindungi Zichen. Para ahli dari ketiga kekuatan itu mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak mengharapkan ini. Saya juga berpikir bahwa membunuh seorang jenius adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Pakar dari keluarga dan yang kin berkata, Kekuatan lain berbicara, tiga kekuatan utama ragu-ragu. Kalian berdua sudah lama tidak berbicara. Apakah kalian takut potensi Zichen terlalu besar? Kalian takut Zichen akan menjadi ancaman bagi kalian saat dia dewasa nanti. Zichen saat ini dapat membantai semua monster kalian. Di masa depan, saat dia berhasil menembus level dan menjadi zephir, kekuatan tempurnya tentu tidak akan tertandingi. Jika kalian tidak menyelesaikan konflik sekarang, apakah kalian akan membiarkan Zichen menunggu di depan pintu kalian di masa depan dan membunuh semua orang yang keluar? Pada saat ini, sebuah sosok muncul di tengah kerumunan. Suaranya sangat halus, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan. Tidak mungkin untuk dipahami. Mereka lagi. Ekspresi membunuh muncul di wajah Zichen yang tanpa ekspresi. Orang-orang ini muncul lagi. Mereka muncul lagi. 272. Keempat kekuatan itu berbicara untuk melindungi Zichen. Ketiga kekuatan itu sudah ragu-ragu, tetapi suara-suara di kerumunan membuat mereka menjadi lebih kuat. Kekuatan tempur Zichen tidak ada bandingannya. Jika kamu tidak menyelesaikan konflik ini sekarang, kapan lagi? Apakah kau ingin menunggu hingga Zichen menjadi pemimpin sekte dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi seperti drifting mist, menunggu di depan pintu rumahmu? Suaranya melayang dari kiri ke kanan, melayang tidak menentu. Di permukaan, mereka berbicara mewakili Zichen, namun makna sebenarnya adalah membunuh Zichen. Berengsek, Miaokong mengumpat dan melihat sekeliling. Ada lebih dari 10 ribu orang di sini, dan semuanya adalah kultifator. Menemukan satu orang di antara lautan manusia itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa sih ini? Keluar aja. Siapa yang bicara omong kosong di sini? Keluarlah jika kau mampu. Keributan kecil terjadi di antara kerumunan. Liu Bo dan yang lainnya mengumpat. Jelas, orang yang berbicara itu ingin mencelakai Zichen. Aku berkata jujur, apa tiga kekuatan itu? Sekarang Zichen dapat membunuh semua jenius, Zichen dapat menghancurkan sekte kalian di masa depan. Ini tamparan di wajah. Apakah kalian pasukan besar sanggup menanggungnya? Haha, sungguh pasukan besar. Kalian sudah ditampar di wajah, tetapi kalian masih sanggup menanggungnya. Suara-suara di kerumunan tidak lagi tertahan. Mereka beralih mengejek kekuatan besar. Zichen hari ini adalah drifting mist di masa depan. Kau akan terbunuh di masa depan. Kau akan seperti tikus, bersembunyi di lubangmu. Suara-suara yang sangat sarkastis terdengar. Di panggung tinggi, ekspresi Yukong sangat buruk. Hati ketiga kekuatan itu menjadi kuat kembali. Adapun Wang Zhenwei dan yang lainnya, ancaman mereka sebelumnya tidak berpengaruh apapun. Mati. Wajah ahli keluarga Liu tertutup es. Sebenarnya ada seseorang yang tidak mengenal hidup dan mati. Dia menyapukan matanya yang dingin ke 10 ribu orang di bawah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kerumunan. Seberkas energi melesat keluar. Ayah. Dengan suara pelan, seorang kultifator batas elemen sejati di antara kerumunan itu jatuh ke tanah, tewas. Garis darah muncul di antara kedua alisnya. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di mata Wang Zhenwei. Dia juga menunjuk dengan jarinya, dan seberkas cahaya merah melesat ke kerumunan. Uh. Seorang pembudidaya lainnya tertusuk di antara kedua alisnya dan meninggal secara tidak wajar. Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Jika kamu melepaskan Zichen sekarang, kamu akan membesarkan seekor harimau dan mengundang malapetaka. Ketika dia datang mengetuk pintumu di masa depan, tunggu saja sampai kamu menjadi cucu. Seseorang di antara kerumunan berbicara lagi, suaranya melayang dari satu tempat ke tempat lain. Ayah. Wang Zhenwei terus menyerang sambil menunjuk dengan jarinya. Cahaya merah melesat keluar dan seorang kultifator lainnya jatuh ke tanah, tewas. Kau sebenarnya membunuhku untuk membungkanku. Tapi kau tidak dapat menemukanku, jadi mengapa kau membunuh orang yang tidak bersalah? Suara itu melanjutkan. Uh. Ahli dari klan Liu menyerang dengan jarinya. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar, untuk benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah. Apa permusuhan mereka denganmu? Jika kau memiliki kemampuan, maka datanglah padaku. Apa gunanya membunuh orang yang tidak bersalah? Suara dalam kegelapan itu bergemas seribu kali. Berdebar. Berdebar. Kali ini, Wang Zhenwei menyerang dua kali. Dua lampu merah melesat ke arah kerumunan dan menyentuh dahi dua kultifator. Ayah. Ahli dari klan Liu tidak mau kalah. Dia juga menunjuk jarinya, dan seorang kultifator lainnya jatuh ke tanah. Keduanya menyerang dan membunuh beberapa orang dalam sekejap mata. Ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Suara dalam kegelapan akhirnya menghilang. Zichen berdiri di panggung tinggi. Luka-lukanya yang sangat serius perlahan pulih. Luka-luka ini disebabkan oleh senjata terlarang dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Keduanya terus menyerang. Jelas terlihat bahwa mereka bertekad untuk melindungi Zichen. Zichen sangat tersentuh oleh tindakan mereka. Pergi dan cari tahu kekuatan mana itu. Aku akan menghancurkan mereka, kata Wang Zhenwei dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah ketika negara-negara besar sedang berbicara. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Iya, suara dingin terdengar dari kerumunan. Bagaimana menurutmu? Tatapan mata Wang Zhenwei berkilat dingin saat dia menatap ketiga kekuatan itu. Zichen harus mati, kata ahli dari klan Li dengan dingin. Benar sekali. Dia tidak bisa hidup hari ini. Pakar dari klan Chang juga sangat bertekad. Kami tidak akan beristirahat sampai kami mati. Pakar dari Marsial Ancestor bahkan lebih tegas. Zichen memiliki potensi yang besar. Meskipun suara dalam kegelapan itu sangat sarkastik, apa yang dikatakannya masuk akal. Zichen hari ini, begitu dia dewasa, akan menjadi kultifator drifting mist lainnya. Mereka tidak mampu kehilangan begitu banyak muka. Dan sekarang setelah mereka memiliki kemampuan itu, mereka tentu ingin membunuh semua faktor yang tidak menguntungkan sekte tersebut sejak awal. Kamu tidak ragu untuk memulai perang. Wang Zhenwei marah. Klan Yongki Liu akan melindungi Zichen. Ahli dari klan Liu juga berteriak. Begitu pula dengan klan Guangyue. Aku bisa mewakili seluruh klan Guangyue. Kata wanita dari klan Guangyue. Zichen adalah seorang jenius. Di masa depan, dia mungkin bisa keluar dari tempat ini. Klan Danyangkin juga akan melindunginya. Pakar dari klan Qin adalah seorang pria parubaya. Dia jarang berbicara, tetapi begitu dia berbicara, sikapnya jelas. Sekarang menjadi empat lawan tiga. Tatapan semua orang beralih ke kekuatan lain. Kota Letian tidak peduli, kita bisa membunuhnya atau tidak. Pakar dari kota Letian berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah pria yang berpandangan jauh ke depan. Dia tahu bahwa meskipun dia melindungi Zichen, pihak lain tidak akan pergi bersamanya. Begitu pula dengan klan Zhu. Pakar dari klan Zhu yang memiliki kesan baik terhadap Zichen berkata saat ini. Jelas, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membawa Zichen pergi. Karena dia tidak bisa membawa monster seperti itu bersamanya, dia tidak mau membiarkan orang lain membawanya pergi. Karena itu, dia menyerah. Selanjutnya, hanya klan Zhu dan orang-orang dari pavilion pembunuhan surgawi yang tersisa. Berbicara tentang pavilion pembunuhan surgawi, pasukan lain tentu saja tidak menyukai mereka. Jika para pembunuh di pavilion pembunuh surgawi ingin berkembang, mereka harus membunuh para jenius dari kekuatan lain sebagai bentuk pelatihan. Kecuali seseorang membayar harga tinggi untuk nyawa seekor monster, mereka tidak akan mengambil tindakan. Kami tidak peduli. Dengan satu monster lagi, kami bisa membiarkan murid-murid kami berlatih. Semua pembunuh itu bersembunyi dalam kegelapan dan tidak mau menampakkan diri. Oleh karena itu, Zichen tidak bisa dibeli. Dan kali ini, para pembunuh monster dari pavilion pembunuh surgawi juga tidak menampakkan diri. Zichen telah membunuh begitu banyak orang dari pavilion pembunuh surgawi dalam kurun waktu ini, dan kau membiarkannya begitu saja. Kau benar-benar memiliki temperamen yang baik. Ahli dari Marsial Ancestor berkata dengan nada sarkastis. Bukankah pasukanmu juga telah membunuh banyak jenius kami? Ahli dari pavilion pembunuh surgawi itu membalas. Kami adalah pembunuh. Pertama, kami berlatih. Kedua, kami membunuh. Tidak ada kebencian. Tentu saja, jika Anda mampu membayar harganya, kami juga dapat membunuh si Chen. Pakar dari pavilion pembunuh surgawi berkata dengan acuh-ta'acuh. Perwakilan pasukan lain mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi yang jelas, kubu Wang Zenwei memiliki keuntungan dalam situasi empat lawan tiga. Hanya Kelancu dari kota salju terapung yang tersisa. Ada apa dengan sikapmu? Semua orang saling memandang, menunggu ahli dari Kelancu untuk menjawab. Martabat Kelancu tidak boleh dilanggar. Pakar dari Kelancu berkata dengan dingin. Ledakan. Saat ahli dari Kelancu selesai berbicara, aura mengerikan melonjak dari tribun penonton di bawah. Kemudian, suara gemuruh terdengar, Zichen, apakah kamu berani bertarung? Suaranya bergemuruh bagaikan guntur, bagaikan ombak, meledak keras, memekatkan telinga semua orang. Swash! Sesosok tubuh terbang ke udara dan mendarat di platform pemenggalan Chen. Zichen, apakah kamu berani bertarung? Orang yang datang itu sangat kuat. Dengan satu langkah, panggung pemenggalan Chen bergetar. Aura dingin memenuhi seluruh alun-alun. Pemuda ini sedingin es. Tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tak berujung, bahkan dapat membekukan udara. Pria dari Kelancu, Bing Cucuan, penuh dengan semangat juang. Ia ingin menantang Zichen. Kerumunan itu gempar. Adegan yang tiba-tiba itu diluar dugaan semua orang. Zichen telah melawan tiga jenius mengerikan berturut-turut, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tapi sekarang, dia terluka parah. Dadanya terluka parah. Tidak seorang pun menyangka akan ada seorang jenius mengerikan yang menantangnya saat ini. Sungguh tidak tahu malu. Zichen telah melawan tiga jenius mengerikan berturut-turut dan terluka parah. Kau baru datang untuk menantangnya sekarang. Jika kau memiliki kemampuan, tunggu sampai luka Zichen sembuh sebelum kau menantangnya. Apakah klan Cu juga tidak tahu malu? Orang-orang dari klan ini sedingin es, tetapi mereka tidak memiliki hati yang dingin. Betapa hina, menantang Zichen yang terluka parah. Apakah dia masih seseorang dari kekuatan besar? Apakah dia masih seorang jenius mengerikan yang terkenal? Suara-suara tidak puas terdengar dari bawah. Wang Sianer bahkan lebih marah. Dia tidak sabar untuk menyeret Wang San dan bertarung dengan pria dari klan Cu. Kakak, aku pasti akan menjadi seorang jenius yang mengerikan dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi di masa depan. Tapi sekarang bukan saatnya. Aku belum dewasa. Wang San hampir menangis. Kakaknya tampaknya telah mengarahkan pandangannya padanya hari ini. Bukankah itu hanya berbicara buruk tentang Zichen secara diam-diam? Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal sejauh ini? Jangan main-main. Untungnya, Wang Kiong turun tangan dan menahan Wang Sianer. Apa maksudmu dengan ini? Di panggung tinggi, Wang Zen Wei menatap dingin para ahli dari klan Cu. Martabat klan Cu tidak bisa dilanggar. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja setelah membunuh kejeniusan kita, kata ahli dari klan Cu dengan dingin. Zichen telah bertarung melawan tiga jenius yang mengerikan. Tidakkah menurutmu sangat hina jika kau bertindak sekarang? Wanita dari pavilion Guan Yu juga geram. Dulu, mereka jarang muncul di depan umum. Baru hari ini mereka menemukan bahwa sebenarnya ada eksistensi yang tidak tahu malu di antara kekuatan-kekuatan besar yang setara dengan pavilion Guan Yu. Harga diri tidak boleh dilanggar. Baiklah, biarkan Zichen pulih dari luka-lukanya. Dia bisa bertarung dan mendapatkan kembali harga dirinya, kata ahli dari klan Liu dengan dingin. Huff. Ekspresi ahli dari klan Cu sedikit berubah. Dia tentu tahu bahwa kekuatan tempur Zichen tidak ada bandingannya. Di puncaknya, cucuan tidak akan sebanding dengannya. Jika kau ingin klan Cu melindunginya, kami bisa melakukannya. Bunuh cucuan, dan kami akan melindungi Zichen, kata ahli dari klan Cu. Kau memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Zephir lainnya marah. Mereka tidak sabar untuk bersikap bermusuhan. Kekuatan netral lainnya menyaksikan pertunjukan itu dengan ekspresi gembira. Karena mereka tidak dapat merekrut Zichen, mereka senang menonton pertunjukan itu. Benar sekali. Bukankah dia seorang jenius yang mengerikan dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi? Dia bisa membunuh cucuan dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi, kata ahli dari klan Li itu dengan nada mengejek. Benar. Selama dia bisa membunuh cucuan, kita akan percaya bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, kata ahli dari klan Chang sambil tersenyum. Haha, leluhur bela diriku juga sama. Jika dia membunuh cucuan, semua dendam sebelumnya akan terhapus. Ahli dari leluhur bela diri itu tertawa terbahak-bahak. Kau, Wang Zhenwei sangat marah. Dia tidak sabar untuk menamparkan orang-orang yang tidak tahu malu ini sampai mati. Para senior, apakah kalian serius? Tiba-tiba, terdengar suara dari panggung pemenggalan kepala. Itu adalah Zichen. Dia terluka parah, tetapi dia tidak jatuh. Matanya masih cerah saat dia menata panggung. 273. Wang Zhenwei dan yang lainnya masih ingin berjuang demi Zichen. Jika perlu, mereka siap untuk bersikap bermusuhan. Potensi Zichen tidak terbatas. Begitu dia dewasa, dia akan mampu menekan kekuatan besar. Demi Zichen, mereka tak segan-segan menyinggung kekuatan besar. Namun, tak seorang pun menduga bahwa Zichen tiba-tiba akan berbicara pada saat ini. Matanya cerah, dan nadanya lambat dan tegas. Sepertinya dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Sepertinya dia telah memikirkannya dengan saksama. Benar sekali. Selama kau membunuh cucuan, keluarga Chu akan melindungimu. Pakar dari keluarga Chu itu tertawa. Zichen, kamu, Wang Zhenwei dan yang lainnya menatap Zichen dengan bingung. Senior, Zichen akan mengingat kebaikan hari ini. Jika aku hidup, aku pasti akan membalasnya 10 atau 100 kali lipat. Hari ini, mereka jelas tidak ingin melepaskanku. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung. Nada bicara Zichen pelan dan tegas, menunjukkan tekad yang kuat. Pria dari keluarga Chu mencibir. Zichen terluka parah dan setengah mati. Bahkan jika seorang jenius datang, dia akan dapat membunuhnya. Senior, kalian harus menepati janji kalian. Zichen menatap ahli dari keluarga Li itu lagi. Benar sekali. Selama kau membunuh cucuan, keluarga Li akan melindungimu. Zichen menatap ahli dari keluarga Chang lagi. Begitu pula dengan keluarga Chang. Kalian tidak perlu khawatir, lawan saja. Kemudian, ahli dari Marsial Ancestor berbicara. Huff, selama kamu memiliki kemampuan, apa salahnya membiarkanmu hidup? Setelah mengatakan itu, ahli dari Marsial Ancestor tertawa, matanya penuh dengan ejekan. Zichen, yang terluka parah, melawan monster di masa jayanya, siapa yang akan mati dan siapa yang akan mati. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Mereka setuju pada saat ini karena mereka mengira Zichen pasti akan mati. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mempercayaimu. Kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Zichen berbicara lagi. Dia sangat tenang. Kamu, para ahli itu sangat marah. Kau benar-benar kehilangan kredibilitasmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mempercayaimu kali ini. Zichen membuka mulutnya lagi. Tepat saat dia selesai berbicara, dia batuk seteguk darah. Haha, dia sudah setengah mati. Apa yang bisa dia lakukan? Aku mewakili seluruh Klan Li dan wajah semua orang di Klan Li. Pakar Klan Li tertawa terbahak-bahak. Saya mewakili keluarga Chang dan semua ahli keluarga Chang. Saya mewakili wajah seorang ahli tingkat master leluhur. Ahli keluarga Chang juga tertawa. Aku mewakili wajah puluhan ribu murid leluhur bela diri, dan juga wajah ribuan tahun sejarah leluhur bela diri. Leluhur bela diri juga berbicara dengan ekspresi mengejek. Baiklah, Zichen menganggup dan berbalik untuk melihat puluhan ribu penonton. Semuanya, kalian seharusnya sudah mendengarnya. Jika cucuan meninggal, Klan Besar akan menarik kembali kata-kata mereka. Saya harap kalian dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini sehingga semua orang di dunia akan mengetahuinya. Zichen berbicara dengan nada tenang namun tegas. Banyak orang di kerumunan di bawah meneteskan air mata. Zichen adalah seorang jenius dengan potensi tak terbatas, tetapi dia ditekan oleh Klan Besar. Dia kuat dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Potensinya luar biasa, tetapi Klan Besar tidak bisa menoleransinya. Mereka agresif dan ingin membunuhnya tanpa mempedulikan reputasi mereka. Jangan khawatir. Jika kau membunuh cucuan, aku, Kuan Hai, akan menyebarkan berita itu bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Seorang kultifator berbicara dengan suara serak. Banyak kultifator wanita di kerumunan itu sudah menangis. Dada Zichen terluka parah dan dia terus menerus batuk darah, tetapi dia masih harus bertarung melawan monster di masa jayanya. Dia juga harus menghadapi tekanan dari Klan Besar yang tidak memiliki kredibilitas dan bisa tidak tahu malu setiap saat. Aku, Gao Hu, juga akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini asalkan kamu membunuh cucuan. Orang lain berbicara. Banyak orang tergerak. Kemudian, gelombang suara terdengar. Zichen, kami percaya padamu. Pada akhirnya, semua suara berubah menjadi satu kalimat. Pada saat ini, banyak kultifator keliling percaya pada Zichen tanpa syarat. Mereka percaya bahwa dia dapat membawa keajaiban. Banyak dari mereka yang meneteskan air mata dan banyak yang terisak-isak. Mereka mengancam bahwa jika Klan Besar mengingkari janji mereka, mereka akan menyebarkan berita itu. Wang Sianer sudah menangis. Rasa sedih menyebar di alun-alun. Seolah-olah seorang pahlawan yang sudah lewat masa jayanya mengenakan baju besinya dan pergi berperang lagi. Puluhan ribu kultifator keliling mengirim Zichen ke medan perang. Dia hanya seorang kultifator keliling. Apa yang bisa dia lakukan? Beberapa kultifator mencibir. Hasil pertempuran hari ini sudah diputuskan. Bahkan seorang jenius pun akan mampu membunuh Zichen, apalagi seekor monster. Bahkan seekor babi pun akan mampu membunuh Zichen saat ini. Ayo. Zichen berbalik dan menatap cucuan, memegang tombak panjang di tangannya rat-rat. Martabat Klan Cu tidak boleh dilanggar. Hari ini adalah hari kematianmu, kata cucuan dingin. Sudahlah, sudah. Ayo. Zichen tampak sangat tenang, tetapi kemudian dia batuk darah lagi. Haha, kau sudah setengah mati. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Cucuan tertawa dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Seperti kristal es berusia 10 ribu tahun, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Saat muncul, bahkan ruang di sekitarnya pun dipenuhi kabut putih. Semua orang memandang ke panggung tinggi, menunggu hasil pertempuran ini. Suara mendesing. Cucuan bergerak. Tubuhnya bersinar dan menyatu dengan pedang. Seperti seberkas cahaya, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Niat membunuh yang mengerikan itu menyatu dengan hawa dingin, membentuk niat membunuh yang menusup tulang yang memenuhi area tersebut. Itu seperti domen, menyebabkan niat membunuh menyebar kemana-mana. Ini adalah gerakan yang pasti akan membunuh, dan juga serangan habis-habisan cucuan. Seluruh tubuhnya seperti sinar cahaya, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ia bergegas menuju Zichen. Hanya ada seberkas cahaya yang tersisa di dunia. Itu adalah cahaya manusia dan pedang yang menyatu. Zichen menatap sinar cahaya itu dengan tenang. Dia tidak menghindar dan membiarkan cahaya pedang itu terbang ke arahnya. Apa yang sedang dilakukan Zichen? Mengapa dia tidak bergerak? Apakah lukanya terlalu serius? Seruan terdengar dari kerumunan, dan kesedihan bertambah. Benar sekali. Dia membunuh tiga orang jenius berturut-turut. Lukanya sangat serius. Tidak mudah baginya untuk berdiri. Bagaimana dia masih punya kekuatan untuk melawan? Sialan? Kelancu? Mereka menggunakan cara yang sangat hina untuk membunuh seorang jenius yang tak tertandingi. Kesedihan di alun-alun semakin memuncak. Banyak kultifator meneteskan air mata, tidak tahan melihat pemandangan ini. Di panggung tinggi, beberapa kultifator di udara tertawa. Seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hati mereka. Melihat Zichen tidak bergerak, mereka akhirnya merasa lega. Cahaya pedang itu menusuk dada Zichen. Dia sudah bisa merasakan sakit di hatinya. Itu adalah rasa sakit karena bila pedang itu menembus kulitnya dan masuk ke dalam hatinya. Mati. Cucuan tertawa terbahak-bahak. Pedang panjang itu telah menusuk jantungnya. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, pedang itu akan menembus jantungnya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Ding. Namun tepat setelah itu, suara lembut terdengar dari dada Zichen. Suara itu seperti bunyi bel, sangat keras dan jelas. Tepat setelah itu, Nan Bing dari keluarga Cucu merasa bahwa cahaya pedang yang melesat ke depan telah melambat dalam sekejap, seolah-olah telah terhalang. Ia tidak dapat bergerak maju. Ini, ekspresi cucuan berubah. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan menyala. Tangan kiri emas Zichen mencengkeram pedang panjang itu. Seperti penjepit baja, memegang pedang panjang itu erat-erat. Kemudian, tombak perak di tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu sama menyilaukannya dengan matahari keemasan. Begitu menyilaukan hingga membuat mata orang sakit. Pada saat ini, banyak kultifator yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka. Namun, para pembudidaya yang lebih kuat melihat cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Mereka bersumpah akan mengingat kejadian ini bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun kemudian. Seorang pemuda berdiri tegak, dengan senjata bela diri kuno, cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pukulan yang mematikan. Cahaya keemasan itu bersinar seolah-olah itu adalah satu-satunya benda di dunia, dan menusuk ke arah cucuan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak. Cucuan berseru. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia ingin mundur, tetapi pedang panjangnya ditangkap oleh Zichen. Dia tidak bisa mencabutnya. Dia melepaskan pedang panjangnya dan siap untuk mundur, tetapi cahaya keemasan sudah ada di depannya. Engah. Dengan suara lembut, cahaya keemasan itu menghilang. Sebuah tombak panjang menembus jantung cucuan, dan ujung tombak itu muncul dari belakang. Ini adalah pemandangan yang aneh. Cucuan memegang pedang panjang dan menusuk jantung Zichen, sementara Zichen memegang tombak panjang dan menusuk dadanya. Keduanya tampak mati bersama. Keduanya terpaku di tempat, tak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa aku melihat cahaya keemasan yang menyilaukan? Mereka yang tidak melihat pemandangan ini semuanya terkejut dan menoleh ke arah para pembudidaya di samping mereka. Itu Zichen. Zichen melawan. Zichen membunuh cucuan, tapi dia juga membunuhnya. Ini adalah pemandangan yang diluar dugaan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa Zichen masih bisa membunuh cucuan dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka berdua mati bersama. Sangat disayangkan bahwa monster dari generasi sebelumnya dibunuh oleh penjahat. Namun, untungnya, cucuan juga mati. Semua orang menghela nafas, merasa kasihan pada Zichen. Dia masih mati. Di panggung tinggi, para kultifator zaikong mengerutkan bibir mereka. Jantung Zichen tertusuk, dan dia pasti sudah mati. Jadi bagaimana jika cucuan meninggal? Mereka bisa saja melepaskan Zichen, tetapi Zichen harus memastikan bahwa dia bisa bertahan hidup. Beberapa orang tertawa mengejek. Engah. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Zichen, yang telah terdiam sesaat, tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan tangannya untuk mencabut pedang yang telah menusuk jantungnya. Segera setelah itu, dia menjentikan tombak di tangan kanannya dan mengangkat cucuan. Dia dengan dingin dan tegas berkata, aku menang. Apa? Melihat pemandangan ini, mata para kultifator zaikong hampir terbelalak, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Dia ditikam di jantung, dan dia tidak mati karena serangan yang pasti akan membunuh itu. Dia tidak mati, Zichen tidak mati. Ya ampun, apa yang baru saja kulihat. Zichen masih hidup, dia belum mati. Semua orang tercengang dan menatap Zichen yang berada di panggung pemenggalan Chen dengan tak percaya. Darah segar mengalir keluar dari dadanya dan wajahnya pucat. Namun, punggungnya setegak lembing, memegang nanbing milik keluarga Chu di ujung tombaknya. Darah segar mengalir menuruni tombak panjang dan menetes ke panggung pemenggalan Chen. Seorang jenius mengerikan lainnya telah meninggal. Di panggung pemenggalan Chen, darah empat monster telah mengalir keluar, dan kehidupan empat monster telah direnggut. Ini terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia? Dia tidak mati, dan dia bahkan bisa melakukan serangan balik. Semua orang terkejut, lalu terdengar sorak-sorai. Sebuah keajaiban, Zichen menciptakan keajaiban lainnya. Dia tidak mati lagi. Di panggung tinggi, wajah semua Yuzi berubah. Mereka yang sebelumnya berwajah masam kini dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Mereka yang sebelumnya gembira dan bercanda kini menatap dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia bukan manusia. Geng Le merasa kakinya berputar-putar, ini terlalu menakutkan. Kekuatan tempur Zichen benar-benar membuatnya takut. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh, dan dia bahkan bisa melakukan serangan balik. Peng! Pada saat ini, cucuan yang berada di tombak panjang itu terlempar. Mayatnya berguling jauh, tetapi Zichen tidak dapat berdiri tegak, dan terduduk di tanah. Wajahnya pucat, tetapi matanya cerah. Dia duduk bersila, dan menatap Zichen di atas panggung, bisakah aku pergi sekarang? 274. Sorak-sorai dari seluruh penjuru terdengar sangat keras, setiap gelombang lebih keras dari gelombang sebelumnya, tetapi mereka tidak mampu menahan suara Zichen yang rendah, lambat, dan tegas. Bisakah saya pergi sekarang? Begitu dia selesai berbicara, suaranya bergema di seluruh alun-alun. Semua kultifator di alun-alun berhenti bersorak dan mengalihkan pandangan mereka ke arah panggung tinggi. Sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Wajah para kultifator di udara tampak jelek. Bagaimana mereka bisa menarik kembali kata-kata mereka? Mereka telah mempertaruhkan wajah semua orang. Ahli keluarga Chang tidak menginginkan apapun selain menamparkan wajahnya sendiri. Baru saja, dia telah membuang muka semua ahli tingkat leluhur. Jika dia mengingkari janjinya sekarang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu sombong. Leluhur bela diri juga sama. Dia mempertaruhkan warisan leluhur bela diri selama ribuan tahun. Tak seorang pun bicara. Mereka semua terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak rela membiarkan Zichen pergi. Mereka merasa bimbang. Di satu sisi, mereka khawatir dengan wajah mereka. Di sisi lain, mereka khawatir dengan masa depan Zichen. Kalian, apakah kalian menarik kembali kata-kata kalian? Kali ini, kultifator dari keluarga Liu itu memasang ekspresi jenaka. Kau harus tahu bahwa kau mempertaruhkan muka semua orang di keluargamu. Jika kau mengingkari kata-katamu, orang-orang ini akan menyebarkan perbuatan heroikmu ke seluruh wilayah selatan. Benar sekali. Kami akan menyebarkan masalah hari ini ke seluruh dunia. Kami akan membiarkan para pengikut kekuatan besar dibenci oleh dunia saat mereka keluar. Kami akan menyusuri jalan-jalan dan lorong-lorong. Kami akan pergi ke tempat manapun yang ada orangnya dan menyebarkan kejayaan negara-negara besar. Seorang kultifator di tengah kerumunan mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Kalian bahkan tidak peduli dengan wajah kalian lagi. Kalian ingin menarik kembali kata-kata kalian. Melihat mereka tidak menanggapi, ekspresi Wang Zen Wei menjadi dingin. Dia akan mengambil tindakan bila perlu. Tentu saja kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Perjuangan belum berakhir. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Suara itu seperti gesekan es berusia 10 ribu tahun, memancarkan aura yang lebih dingin. Suaranya enak didengar, tetapi dingin. Orang-orang dari keluarga Cu tidak semuanya mati. Aku masih bisa bertarung, dan aku masih punya kekuatan untuk bertarung. Sosok putih berjalan keluar. Sosoknya ringan dan lincah saat ia terbang menuju panggung tinggi. Ia memiliki penampilan yang cantik. Sosoknya ramping, puncak kembarnya menonjol, dan pinggangnya ramping. Di balik pakaian putihnya, kakinya yang lurus seperti batu giok memancarkan cahaya yang memukau. Itu adalah nubing dari keluarga Cu. Dia adalah wanita yang sangat cantik, tetapi saat ini, dia membuat orang merasa jijik. Mereka tidak ingin apa-apa selain menamparnya sampai mati. Klan Cuku masih memiliki orang-orang yang belum mati. Aku masih bisa bertarung. Apakah kau berani bertarung? Mata wanita cantik itu dingin dan tanpa emosi. Kata-katanya menyenangkan untuk didengar, tetapi penuh dengan niat membunuh. Kamu masih bisa bertarung. Apakah kamu pernah bertarung sebelumnya? Zichen telah mengalahkan empat orang aneh berturut-turut. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, tetapi kamu masih ingin menantangnya. Tidakkah menurutmu itu tidak tahu malu? Kamu memang cantik, tapi hatimu sebenarnya jahat. Banyak orang yang marah. Setiap tahun ada orang yang tidak tahu malu, tetapi tahun ini, jumlahnya sangat banyak. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dibesarkan oleh keluarga besar, bahkan seorang wanita pun tidak tahu malu. Zichen, apakah kamu berani menerima tantangan wanita lemah ini? Cubing berbicara lagi. Suaranya tegas namun dingin. Aura di sekelilingnya sangat menakutkan. Dia adalah orang aneh dengan kekuatan besar. Dia tidak ada hubungannya dengan menjadi wanita lemah. Bertarung, bertarung, bertarung. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau keluar untuk bertarung saat Zichen terluka parah. Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan lawan aku saat kau berada di puncak. Sungguh tidak tahu malu. Mengapa aku tidak bertarung denganmu? Mari kita bertarung selama 300 ronde di atas ranjang. Banyak orang mengumpat, tetapi mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Namun, mereka tidak menyangka suara yang begitu keras akan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Menengok ke arah suara itu, ternyata itu adalah Wang San. Seorang pemuda yang sangat sombong mengucapkan kata-kata yang sangat mendominasi. Dia benar-benar pantas menyandang gelar generasi kedua yang boros. Hanya orang seperti ini yang dapat dengan cepat memikirkan cara lain untuk bertarung pada saat ini dan dalam situasi ini. Di samping Wang San, wajah Wang Sianer memerah seperti apel merah. Dia sangat imut. Dia diam-diam meletakkan tangan yang mencubit Wang San dan menjulurkan lidahnya, merasa malu. Dia hanya meminta Wang San untuk mengatakan beberapa kata kasar. Dia tidak menyangka Wang San akan bersikap begitu kejam. Lihat apa yang kau lihat. Aku belum pernah melihat pria setampan itu. Bukankah pertarungan di ranjang adalah pertarungan? Itu lebih seperti ujian kekuatan. Wang San menguatkan diri dan berteriak di bawah tatapan semua orang. Benar sekali. Pertarungan di ranjang juga pertarungan. Teman, kamu sangat ganas. Haha, bagus sekali. Pertarungan di ranjang juga merupakan ujian kekuatan. Kalau kamu tidak yakin, ayo kita bertarung di ranjang. Dulu, Wang San sangat menyebalkan. Dia benar-benar generasi kedua yang kaya. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata penuh kebencian seperti itu hari ini, orang-orang sama sekali tidak merasa jijik. Sebaliknya, mereka setuju dengannya. Bahkan beberapa kultifator wanita yang berlinang air mata menutup mulut dan terkekeh. Jelas semua orang merasakan ketidakberdayaan kekuatan besar itu dan merasa jijik. Di arena pertarungan, wajah cubing bahkan lebih dingin. Niat membunuh di sekelilingnya juga lebih kuat. Udara di sekitarnya ditutupi dengan lapisan kristal es putih. Warahnya begitu dingin sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Benar sekali. Keluarga Chu kita masih punya monster. Pertarungan ini belum berakhir. Tunggu sampai kau membunuh cubing, kata keluarga Chu. Sulit dibayangkan betapa tebalnya kulit klan Chu hingga mampu mengatakan sesuatu seperti itu. Namun, masih banyak orang yang tidak tahu malu. Benar sekali. Itulah yang kami maksud tadi. Kami akan maju dan mundur bersama keluarga Chu. Keluarga Chu masih memiliki monster yang belum mati. Pertarungan ini belum berakhir. Haha, teruskan saja berjuang kalau kau berani. Tiga kekuatan lainnya tidak peduli lagi dengan wajah mereka. Kau benar-benar tak tahu malu. Aura mengerikan muncul dari tubuh Wang Zen Wei. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak dan menyapu seluruh arena pertarungan. Ledakan. Aura keluarga Liu juga menjadi ganas. Dia berkata dengan dingin, kau ingin bertarung. Baiklah, aku akan melawan gadis kecil ini. Perkataan tidak masuk akal dari keluarga Liu membuat ekspresi pasukan lain berubah seketika. Pada saat yang sama, wanita dari pavilion cahaya bulan mengerikan auranya. Dia tampak diselimuti oleh lapisan cahaya bulan yang samar. Dia sangat misterius. Kau benar-benar tak tahu malu, katanya enteng. Cahaya bulan yang redup menghilang, tetapi aura mengerikan beredar. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan lupa bahwa ini adalah kota Chang Li. Para ahli dari keluarga Chang dan Li juga tidak berani menunjukkan kelemahan. Aura yang mengerikan muncul di sekitar mereka saat mereka saling berhadapan. Berdengung. Leluhur bela diri juga berdiri. Energi mengerikan beredar di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh arena pertempuran bergetar. Martabat keluarga Chu tidak dapat dilanggar. Ahli keluarga Chu tiba-tiba berdiri, dan aura dingin meletus. Kedua kubu itu berempat melawan empat. Mereka tidak menyerah satu sama lain, tetapi mereka juga tidak takut satu sama lain. Kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau bicara besar di sini. Pakar keluarga Liu melotot. Cahaya menyala di tangannya, dan sebuah gada muncul. Gada itu hitam seperti tinta dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Begitu muncul, aura itu mengguncang ruang di sekitarnya. Riak-riak muncul di ruang itu, dan suara gemuruh terdengar. Aura mengerikan menyebar dan menyapu seluruh alun-alun. Pada saat ini, banyak kultifator merasakan keagungan yang luar biasa. Kau membawa benda itu ke pertemuan. Melihat tongkat di tangan ahli keluarga Liu, mata ahli keluarga Liu hampir terbelalak. Keluarga Chang dan Li, serta para ahli dari Marsial Ancestor dan keluarga Chu, bahkan lebih terkejut lagi. Benar sekali. Kekuatan tempur keluarga Liu Yongqi kita tidak kuat, tetapi keterampilan pemurnian kita jelas yang terbaik di wilayah selatan. Apalagi yang bisa kita bawa keluar jika kita tidak membawa senjata. Ahli keluarga Liu itu memegang tongkat dan melotot. Ledakan. Gada di tangannya hanya berpindah tangan. Dari tangan kanan ke tangan kirinya, aura mengerikan keluar. Seluruh panggung bergetar, dan retakan menyebar darinya. Tekanan yang mengerikan menyebabkan lebih dari separuh orang di alun-alun jatuh ke tanah. Cukup. Ekspresi keluarga Liu berubah. Mereka semua melepaskan energi mereka untuk melindungi platform. Kalau tidak, platform itu pasti akan runtuh. Kamu datang ke pertemuan generasi muda, dan kamu membawa benda itu keluar. Para ahli dari keluarga Liu masih tidak percaya. Mereka tidak dapat memahami mengapa dia membawa senjata pembunuh seperti itu ke pertemuan kecil. Adapun para ahli keluarga Liu lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Jika aku tidak mengeluarkannya, apakah kau akan mendengarkanku? Pakar keluarga Liu melotot. Tongkat di tangannya bergetar lagi. Jelas, dia akan berpindah tangan lagi. Cukup. Para ahli keluarga Liu lainnya buru-buru menghentikannya. Adapun orang-orang lain di alun-alun, wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata itu terlalu mengerikan. Senjata apa itu? Hanya sedikit goncangan, dan sudah sangat kuat. Jika diayunkan begitu saja, bukankah akan menghancurkan kota Changli? Ekspresi semua orang berubah. Beberapa orang jenius tampak memikirkan sesuatu setelah melihat tongkat itu, tetapi hampir semuanya menutup mulut mereka pada saat yang sama. Jelas, mereka tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Zichen menatap ahli satu kata yang dapat menggambarkannya dalam benaknya, Garang. Terlalu ganas. Hanya dengan mengeluarkan senjata, ekspresi semua ahli keluarga Yu berubah. Tampaknya selama senjata itu dihancurkan, mereka akan terbunuh. Gadis kecil, apakah kau tidak ingin bertarung? Kau ingin melindungi martabat keluarga Chu? Baiklah, selama kau dapat menangkis pukulan dari tongkatku, aku akan membunuh Zichen untukmu. Ahli keluarga Liu itu melirik Cubing. Suaranya sekeras lonceng, sangat jelas. Hilang. Pada saat yang sama, tongkat di tangannya berpindah tangan lagi. Aura mengerikan menyebar. Banyak orang jatuh dan muntah darah. Beberapa ahli keluarga Yu sangat terkejut. Mereka bergandengan tangan untuk memblokir platform agar tidak runtuh. Mata Zichen berkedip, inilah dominasi yang sebenarnya, teror yang sebenarnya. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah kekuatan tongkat itu. Ahli keluarga Liu tidak menggunakan energi apapun. Cubing dari keluarga Chu menjadi pucat. Bagaimana dia bisa menangkisnya? Belum lagi dia, bahkan para ahli keluarga Liu di sini tidak dapat menangkis pukulan dari tongkat itu. Junior tentu saja tidak bisa mengalahkan senior, tetapi aku bisa membunuh Zichen, jadi senior tidak perlu melakukan apapun. Suara Cubing ringan, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Wajahnya pucat, tetapi dia menahan tekanan dan berbicara. Huh, menindas orang yang terluka parah. Kau tidak pantas disebut monster. Pakar keluarga Liu mendengus dingin, melepaskan tekanan tanpa henti. Cubing dari keluarga Chu menjadi pucat lagi. Liu Mingyong, kau menindas seorang junior. Kemampuan macam apa itu? Pakar keluarga Chu berteriak saat ini, tetapi wajahnya sangat pucat. Liu Mingyong mengarahkan tongkatnya ke ahli keluarga Chu. Aura yang mengerikan melonjak, mengguncang hati yang terakhir. Liu Mingyong berteriak, jika aku menggertak seorang junior, maka kau tidak menepati janjimu. Jadi bagaimana jika kau menggertak Zichen? Biar ku katakan padamu, hari ini, aku, Liu Mingyong, akan melindungi Zichen. Siapapun yang ingin melawan Zichen berarti melawan tongkatku. Jangan salahkan aku karena memukulmu sampai mati. Liu Mingyong sangat galak. Jangan lupa, ini kota Changli. Kalau kamu tidak takut, kami semua akan tetap di sini dengan senjata kami. Para ahli dari keluarga Chang dan Li juga mengancam. Jika aku takut, aku tidak akan datang. Liu Mingyong sangat kuat. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, dan tidak ada pihak yang mau mundur. Apa gunanya berdebat di sini? Mari kita lihat apa yang diinginkan Zichen. Ahli dari keluarga Chu mencibir. Dia menoleh menatap Zichen dan berkata, Zichen, apakah kau bersedia bertarung sampai mati dengan Chu Bing demi kebebasanmu yang terakhir? 275 Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, banyak kultifator yang tidak menginginkan apapun selain menamparkan kultifator klan Chu sampai mati. Kultifator klan ini mempraktikan teknik kultifasi es, sehingga sulit untuk mendekati mereka. Mereka dingin dan acuh tak acuh. Namun, siapa yang mengira bahwa hati mereka begitu kejam? Zichen bahkan tidak bisa berdiri sekarang, tetapi lawannya masih berani mengatakan bahwa itu akan menjadi pertarungan yang adil. Adil? Apa yang adil? Sudah merupakan keajaiban bahwa Zichen tidak mati. Bagaimana dia bisa bertarung lagi, apalagi melawan monster? Pak Tua Chu, jangan pergi terlalu jauh. Teriak Liu Mingyong, tongkat di tangannya gemetar. Zichen akan mati, dan kau masih ingin Chu Bing bertarung. Dan kau masih berani mengatakan bahwa itu akan menjadi pertarungan yang adil. Apa kau tidak merasa malu? Di mana wajah klan Cumu? Ekspresi Wang Zhenwei juga berubah jelek, cahaya dingin bersinar di matanya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Aku yakin Zichen tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata ahli klan Chang. Benar sekali, lawan saja Chu Bing atau mati. Jangan lupa di mana kau berada. Pakar klan Li juga mengancam. Kau pikir aku takut padamu? Liu Mingyong sangat marah, dan hendak mengangkat tongkatnya untuk menyerang. Tepati janjimu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Zichenlah yang berbicara. Dia duduk di tanah, menatap para ahli di panggung tinggi. Mereka tertegun dan tidak dapat bereaksi sejenak. Apakah kau menepati janjimu? Zichen bertanya lagi, suaranya pelan namun tegas. Maksudmu kau ingin bertarung? Semua orang tercengang. Bahkan Liu Mingyong menatap Zichen dengan bingung. Meskipun aku tidak membunuh wanita, jika kau memaksaku, maka aku akan membuat pengecualian. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, jelas setuju untuk bertarung. Dia bisa melihat situasi saat ini. Jika dia tidak melanjutkan, orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah kota Changli, rumah bagi klan Changli dan klan Changli. Selain memiliki banyak ahli, mereka juga memiliki banyak sumber daya. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua klan bisa membantai semua orang di sini. Zichen harus berjuang dalam pertempuran ini. Bahkan jika dia harus mati, dia harus berjuang. Jika dia tidak berjuang, dia akan mati. Tentu saja, di mata mereka, Zichen akan mati bahkan jika dia berjuang. Tak seorang pun percaya bahwa Zichen, yang sudah hampir menghembuskan nafas terakhirnya, mampu membunuh seorang jenius mengerikan yang sedang berada di puncak kemampuannya. Haha, pakar dari klan Chu tertawa keras. Apakah aku salah dengar? Dia bilang dia masih bisa membunuh orang. Benar sekali, itulah yang kukatakan. Suara Zichen sangat tenang, dan ada keyakinan yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Bodoh, ada penghinaan di mata ahli keluarga Li. Kamu hanya punya satu nyawa, dan sembilan puluh persen darinya sudah ada di dalam tanah. Kamu hanya punya sepuluh persen lagi, dan kamu masih ingin membunuh monster. Omong kosong apa, apakah kamu berpura-pura tenang? Pakar dari keluarga Chang juga sangat meremehkan. Bodoh, otakmu pasti rusak. Leluhur bela diri mencibir. Adapun Wang Zhenwei dan yang lainnya, mereka mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Zichen setuju. Zichen, kau ingin membunuhku. Bermimpilah. Kukatakan padamu, aku akan menyiksamu sampai mati untuk membalaskan dendam klanku. Cubing sangat cantik, tetapi saat dia berbicara saat ini, suaranya sangat dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku bertanya apakah kau serius dengan ucapanmu. Zichen bertanya lagi, dia sangat tenang. Iya, kenapa tidak? Ini adalah pertempuran terakhir. Jika kau menang, pergilah segera, dan kami tidak akan peduli padamu lagi. Para ahli dari berbagai klan berbicara satu demi satu. Kamu baru saja mengatakan hal yang sama, tetapi kamu masih mengingkari kata-katamu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mempercayaimu. Tanya Zichen. Mereka terkejut, dan wajah mereka terus berubah. Jika Liu Mingyong dan yang lainnya tidak ada di sini, dan Zichen berani berbicara kepada mereka seperti ini, mereka pasti sudah menamparkan Zichen sampai mati. Bersumpahlah. Kecuali kau bersumpah, aku tidak akan berkompromi. Zichen berkata, jika kau tidak menepati janjimu, klanmu akan terjerumus ke dalam kutukan yang tak berkesudahan hingga kau hancur. Ini adalah sumpah yang kejam. Meskipun tidak memiliki efek praktis, namun tetap saja membuat wajah Yukong berubah. Bocah, kau pikir kau siapa? Anda ingin kami bersumpah. Apakah anda memenuhi syarat? Mata Yukong berkilat dingin, dan hawa membunuh yang pekat memenuhi udara. Dia tidak sabar untuk menamparkan Zichen sampai mati. Kau tidak berani bersumpah. Apa kau berpikir untuk menarik kembali kata-katamu? Karena kau begitu tidak tahu malu, maka kembalilah dan cari seseorang yang akan menepati janjinya. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Tongkat Liu Mingyong menari-nari di tangannya, dan aura yang mengerikan beredar. Dia menatap mereka dan mencibir. Zichen sudah berbicara, dan tidak ada jalan kembali. Mereka hanya bisa berjuang agar Zichen menepati janjinya, meskipun itu tidak banyak berpengaruh. Ini adalah pertarungan terakhir. Ini bukan permainan. Jika kalian tidak ingin bersumpah, atau jika kalian tidak dapat mewakili klan kalian, maka nyahlah dan cari seseorang yang dapat melakukannya. Wang Zhenwei berkata tanpa sedikitpun kesan sopan. Dia memiliki sifat pemarah, tetapi dia selalu menjadi penengah. Sekarang, sikap tidak tahu malu dari klan-klan ini akhirnya membuatnya marah. Kalian, klan Yukong sangat marah, dan mereka menatap keduanya dengan dingin. Apa yang kau lakukan? Aku bilang, kalau kau tidak punya kualifikasi, nyahlah. Cari orang yang punya kualifikasi. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengusirmu. Aura yang kuat keluar dari tongkat itu. Mata Liu Mingyong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Jika mereka tidak setuju dengannya, dia akan memukuli mereka sampai mati. Ekspresi klan Yukong berubah. Mereka sangat takut pada gada itu. Nyahlah, bersumpah, atau mati. Liu Mingyong menatap mereka dengan dingin. Ia berniat memulai perkelahian jika mereka tidak setuju dengannya. Ekspresi para ahli klan Chang dan Li terus berubah. Mereka merasa dipermalukan karena diancam di depan klan mereka sendiri. Pada saat ini, niat yang mengerikan melanda. Ekspresi mereka berubah, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk ke langit. Sikap mereka sangat rendah hati. Baiklah, kami bersumpah. Ini pertarungan terakhir. Para ahli dari klan Chang dan Li berkata satu demi satu. Jelas, maksud dari sebelumnya telah terucap, tetapi selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang dapat merasakannya. Ekspresi Liu Mingyong dan yang lainnya sedikit berubah. Pertarungan ini memang disaksikan oleh generasi yang lebih tua. Baiklah, ini pertarungan terakhir. Klan Chu dan Marsial Ancestor mengangguk. Jelas, mereka telah berkompromi. Setelah itu mereka semua bersumpah ke langit. Klan Chang, klan Li, leluhur bela diri, dan klan Chu. Jika kita melanggar sumpah ini, kita akan dikutup dan klan kita akan hancur. Mereka semua bersumpah sesuai dengan makna umum. Kerumunan menjadi riuh. Kali ini, ini benar-benar akan menjadi pertempuran terakhir. Namun, seberapa besar peluang Zichen memenangkan pertempuran ini? Tentu saja, tidak sampai 10 persen. Bing, R, kau harus menyiksanya sampai mati. Setelah bersumpah, ahli klan Chu menatap Coo Bing dengan ekspresi dingin. Jangan khawatir, Paman. Aku akan membalaskan dendam klan Ku. Aku akan membuatnya sangat menderita hingga dia berharap mati saja. Kata Coo Bing, suaranya sangat dingin. Kemudian, dia menatap Zichen dengan dingin. Kamu ingin mati dengan cara apa? Coo Bing berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun dia tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Dia cantik, tetapi saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Aku sedang memikirkan bagaimana kau akan mati. Meskipun aku tidak membunuh wanita, aku akan membuat pengecualian hari ini. Kau sangat menyebalkan. Zichen berkata dengan tenang. Kemudian, di depan semua orang, dia menutup matanya. Apakah dia akan mati? Zichen bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana dia bisa melawan monster? Dia menutup matanya karena dia tidak ingin melihat wajah lawannya yang tidak tahu malu. Itu bisa dianggap sebagai akhir yang damai. Sayang sekali monster seperti itu bertemu dengan begitu banyak orang yang tidak tahu malu. Zichen memejamkan mata dan membuka tangannya seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Cubing dari Klan Chu berhenti. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Mata Zichen sangat tenang, dan saat dia menutup matanya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Mungkinkah dia sedang menatapku? Dia punya keyakinan untuk membunuhku. Tidak mungkin. Dia tidak punya peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dia adalah orang yang sudah mati. Benar, itu tatapan orang yang sudah mati. Cubing merasa lega dan melangkah maju lagi. Namun, pada saat ini, dua sinar cahaya muncul di atas tangan Zichen. Itu adalah dua sinar cahaya kemasan. Awalnya, mereka hanya seukuran sebutir beras. Namun, dalam sekejap mata, mereka mengembang dan menjadi seukuran kacang kenari. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan menyilaukan. Dalam sekejap, cahaya kemasan seperti buah kenari itu mengembang lagi. Ukurannya sebesar kepalan tangan, dan kali ini, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kedua bola seukuran kepalan tangan itu membawa aura yang mengerikan. Namun, itu jelas tidak cukup untuk membunuh monster. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, dan cahaya kemasan itu mengembang lagi. Dari ukuran kepalan tangan, perlahan-lahan membesar menjadi ukuran kepala manusia. Mereka muncul di tangan Zichen. Mereka seperti dua bola emas, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka dipegang oleh Zichen. Cahaya kemasan yang menyilaukan mewarnai Zichen menjadi kemasan. Dia memejamkan mata, dan ekspresinya tampak damai. Dia memancarkan perasaan hikmat. Dua bola emas, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Bola emas di sebelah kanan memancarkan energi yang menyala-nyala. Cahaya kemasan itu menyilaukan seperti matahari, dan membawa aura kehancuran yang ekstrim. Bola emas di sebelah kiri memancarkan energi yang dingin. Cahaya kemasan itu juga menyilaukan, dan begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Kedua bola emas ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memancarkan dua energi yang sangat kuat. Satu-satunya kesamaan mereka adalah aura guntur dan kilat yang merusak. Seolah-olah ada kilatan guntur dan kilat yang mengelilingi mereka. Meskipun kedua bola emas itu memancarkan aura yang menakutkan, itu pasti tidak cukup untuk membunuh monster. Semua orang membelalakkan mata. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Zichen. Ini seharusnya menjadi semua energi dalam tubuhnya. Zichen akan membuat pertaruhan terakhir. Sayangnya, energinya terlalu lemah. Ia tidak bisa membunuh musuh. Semua orang mendesah. Semua energi dalam tubuh Zichen hanya sebesar dua bola emas. Energi semacam ini mungkin bisa membunuh orang biasa, tetapi tidak bisa membunuh monster. Perut Zichen kosong. Semua energi telah terkumpul di tangannya. Ini juga memungkinkannya untuk memisahkan energi Yin dan Yang dan mengedarkannya pada saat yang bersamaan. Dia tidak perlu khawatir energi di tubuhnya akan meledak. Keharmonisan Yin dan Yang menciptakan keseimbangan. Namun, bagaimana jika Yin dan Yang bertabrakan? Tiba-tiba, Zichen membuka matanya. Cahaya dingin berkelebat di matanya. Niat membunuh yang kuat memenuhi matanya, dan ada sedikit kegilaan. Ini adalah pertaruhan. Perjudian terakhir. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup ada di sini. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada kekuatan gerakan ini? Zichen menyerang. Tangannya gemetar dan dua bola terbang ke arah cubing. Bola-bola itu ringan seperti bulu dan memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Bola-bola itu tidak terlalu cepat. Jika cubing ingin menghindar, dia hanya perlu satu langkah. Apakah ini pertaruhan terakhirmu? Sayangnya, energinya terlalu lemah. Cubing mencibir. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Namun, dia tidak lengah. Sebaliknya, dia menatap kedua bola emas itu. Sayangnya, kedua bola ini terlalu biasa. Keduanya hampir sama. Hanya energi yang dipancarkannya sedikit berbeda. Mengenai kekuatannya, itu benar-benar biasa. Cubing merasa bahwa dia bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Tepat saat dia hendak menghancurkan dua bola emas di bawah tatapan waspadanya, bola emas itu tiba-tiba mengubah lintasannya. Keduanya tiba-tiba saling mendekat dan bertabrakan. Ledakan. Cahaya keemasan menerangi langit. Seolah-olah matahari telah meledak. Seluruh alun-alun berguncang. Aura mengerikan yang tak terlukiskan muncul di tempat kedua bola itu bertabrakan. Itu sangat menghancurkan. 276. Yin ekstrim dan yang ekstrim bertabrakan, melepaskan aura yang merusak. Sejauh mata memandang, ada cahaya keemasan di mana-mana. Cahaya itu menyilaukan, tetapi membawa aura yang menakutkan. Cubing menanggung beban serangan itu dan ditelan oleh energi emas yang menakutkan itu. Ah. Dia hanya sempat menjerit sebelum sosoknya lenyap sepenuhnya dalam energi keemasan. Ledakan. Pada saat yang sama, aura mengerikan memenuhi udara. Seluruh medan pertempuran mulai berguncang. Formasi asal memancarkan riak dan muncul sekali lagi, terus-menerus menghilangkan aura yang merusak. Ledakan. Namun kali ini, energi emas itu terlalu mengerikan. Formasi asal bahkan tidak bertahan selama tiga tarikan napas sebelum kehilangan energinya dan meledak. Pada saat yang sama, retakan muncul di seluruh platform pertempuran. Ledakan. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kemudian, seluruh platform pemenggalan Chen meledak. Tepat saat pecahan batu beterbangan, mereka hancur menjadi bubuk oleh energi. Suara ledakan bisa terdengar terus-menerus. Ketika yindan yang bertabrakan, hanya kehancuran yang terlihat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu hanya dua bola emas yang bertabrakan. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Seluruh alun-alun bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Banyak pembudidaya jatuh ke tanah di tengah-tengah getaran. Cahaya kemasan itu menyebar ke segala arah bagaikan kilat kemasan, membawa aura penghancur. Kemana pun ia lewat, semuanya hancur. Berdengung. Platform tinggi tempat Yukong berada juga terkena dampak energi tersebut. Retakan muncul seketika Yukong terus menyerang, mengirimkan gelombang energi. Baru saat itulah ia berhasil menahan keruntuhan platform tinggi tersebut. Ah! Gelombang energi menyebar dan teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Tidak diketahui berapa banyak kultifator yang tersapu oleh gelombang energi tersebut. Pengrusakan. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, semuanya hancur. Ini terlalu mengerikan. Apa yang terjadi? Seseorang berseru. Tubuhnya sudah tersapu ke udara. Untungnya, dia jauh dari medan pertempuran. Kalau tidak, dia tidak akan tersapu, tetapi terbunuh. Ini adalah dua jenis energi ekstrim. Sial, bagaimana mungkin dua jenis energi ekstrim muncul di tubuhnya? Cahaya kemasan itu hanya membawa kehancuran. Ia menghancurkan segalanya. Suara Yukong yang jengkel terdengar dari panggung tinggi. Pada saat ini, semua orang di langit kekaisaran tercengang. Setiap orang hanya bisa mengolah satu jenis energi ekstrim. Harga untuk mengolah dua jenis energi adalah meledak dan mati. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Itu seperti api dan air. Begitu mereka bersentuhan, mereka akan hancur. Itu bukan gabungan api dan air. Hanya mereka yang memiliki ketekunan dan keberuntungan besar yang dapat menyatu dengannya. Namun, jelas bahwa wilayah selatan tidak memiliki keberadaan seperti itu. Selain itu, mereka hanya mendengarnya, apalagi melihatnya. Dia mengolah dua jenis energi ekstrim, tetapi tubuhnya tidak meledak. Pada saat ini, semua orang di udara tercengang. Sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Cahaya keemasan itu berangsur-angsur menghilang, dan kedamaian kembali ke dunia sekali lagi. Banyak orang merangkak dari tanah. Mereka dalam kondisi menyedihkan, tetapi mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka melihat ke panggung pemenggalan Chen. Panggung yang awalnya setinggi ratusan meter kini lebarnya kurang dari tiga meter. Zichen duduk di sana bersilah. Selain wajahnya yang pucat, dia tidak terluka sama sekali. Lingkungan sekitarnya benar-benar kosong. Nubing dari Klancu tidak ditemukan dimanapun. Bahkan mayatnya pun tidak tertinggal. Dia telah diledakkan menjadi ketiadaan hanya dengan satu serangan. Dia sudah meninggal. Zichen telah membunuh kejeniusan Klancu. Zichen menang. Ya Tuhan, dia membunuh lima orang jenius dalam satu hari. Ini tidak bisa dipercaya. Pembunuhan instan. Dia membunuh si jenius dalam sekejap. Penonton kembali bersorak. Selain terkejut, mereka juga sangat gembira. Zichen sekali lagi telah menciptakan keajaiban. Dia telah membunuh seorang jenius lain dengan tubuh yang terluka parah. Mereka tidak tahu apa itu energi ekstrim. Mereka juga tidak tahu apa dua jenis energi ekstrim itu. Mereka hanya gembira melihat Zichen menang. Zichen telah menciptakan sebuah legenda. Sebuah legenda dari wilayah selatan. Perjuangan ini akan tercatat dalam sejarah. Ia akan terukir di hati generasi mendatang dan menginspirasi mereka untuk terus maju. Semua orang berseru. Mereka sangat gembira. Di panggung tinggi, ekspresi semua orang berubah. Zichen sebenarnya telah menguasai dua jenis energi ekstrim, namun tubuhnya tidak meledak karena kekuatan teknik tersebut. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka hanya melihat gerakan kuat Zichen, tetapi mereka tidak melihat Zichen lolos begitu saja. Pada saat ini, mata mereka terus berubah. Tidak ada energi di sekitar tubuh Zichen, jadi dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, dia perlahan berdiri. Dengan kekuatan tubuhnya, dia masih bisa bertahan. Namun, ini adalah platform tinggi yang tingginya puluhan meter. Mudah untuk naik, tetapi sekarang jauh lebih sulit untuk turun. Tunggu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Zichen menoleh dan melihat ke panggung tinggi. Dia menatap ahli keluarga Li yang berbicara. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Ahli keluarga Li tercengang. Meskipun dia tidak tahu malu, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Para ahli dari keluarga lain juga tercengang. Ekspresi mereka terus berubah, seolah-olah mereka terjebak dalam perkelahian. Kemenangan Zichen benar-benar di luar dugaan. Namun, karena mereka telah bersumpah, mereka tidak berencana untuk membiarkan Zichen pergi. Namun, dua jenis teknik pengembangan energi ekstrim terlalu menarik. Kita harus tahu bahwa teknik kultivasi energi ekstrim adalah yang terbaik dan tak terbayangkan. Zichen sebenarnya telah menguasai dua jenis teknik kultivasi energi ekstrim. Di hadapan mereka bagaikan tumpukan harta karun. Mereka dapat dengan mudah mendapatkannya. Siapa yang akan berbalik dan pergi? Zichen, aku akan membawamu pergi, kata Liu Mingyong. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan terbang ke arah Zichen. Bawa Zichen pergi dulu. Wang Zhenwei juga berkata, cahaya menyambar tubuhnya dan dia juga terbang menuju panggung tinggi. Swash! Gadis dari pavilion Guangyue sudah bergerak. Dia menembakkan sinar bulan yang samar. Sosok Zichen tiba-tiba menjadi ilusi. Rupanya, dia takut Zichen akan diserang secara diam-diam, jadi dia menyiapkan pertahanan energi terlebih dahulu. Para ahli dari keluarga Danyangkin juga terbang keluar dari platform tinggi. Berhenti. Para kultifator kuat dari klan Chang dan Li bergerak, para kultifator kuat dari klan Marsial Ancestor bergerak, dan para kultifator kuat dari klan Chu juga bergerak. Pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang ingin Zichen dibawa pergi. Empat ahli melangkah maju. Aura mereka melonjak dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen telah menguasai dua jenis teknik kultifasi energi ekstrim. Mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkapnya, mereka tidak bisa membiarkan Liu Mingyong dan yang lainnya menangkapnya. Lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Enyah. Liu Mingyong berteriak. Dia melambaikan tongkat di tangannya. Tongkat itu mengeluarkan aura yang mengerikan dan mengayunkannya ke depan. Ledakan. Kehampaan mulai bergetar. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, ruang itu seperti selembar kertas. Kertas itu mudah hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Aura penghancur menyembur keluar dari gada itu. Itu seperti naga hitam yang marah, menyerbu ke arah keempat ahli itu. Ekspresi keempat ahli itu berubah. Mereka semua berteriak dan mengerahkan energi dalam tubuh mereka. Mereka melancarkan serangan yang kuat, ingin menghancurkan serangan gada itu. Jangan menahan diri. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, mereka berempat tidak berani menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka tidak berani bersikap egois. Mereka hanya bisa bergandengan tangan. Kalau tidak, naga hitam itu akan melahap mereka semua. Ledakan. Teknik rahasia masing-masing keluarga ditampilkan. Semua jenis teknik pertempuran yang hebat dan kuat muncul. Cahaya terang memenuhi langit. Aura mengerikan beredar dan bertabrakan dengan naga hitam. Energi yang mengerikan meledak. Naga hitam itu melesat turun. Kemanapun ia lewat, ruang itu terus-menerus hancur. Serangan ini sungguh mengerikan. Serangan ini benar-benar menghancurkan kehampaan. Ekspresi semua orang berubah. Pada saat ini, naga hitam itu muncul. Seluruh alun-alun berguncang. Bahkan seluruh kota Changli pun berguncang. Embun, 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 embun. Suara muntahan darah terdengar. Keempat ahli itu bagaikan layang-layang yang talinya putus. Mereka langsung terbanting ke panggung tinggi. Lalu, platform tinggi itu meledak dengan suara keras. Serangan gada itu membuat mereka berempat terluka parah. Apa maksudnya ini? Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Liu Mingyong memegang tongkat di tangannya dan menatap mereka. Dia melindungi Zichen di belakangnya. Wang Zhenwei dan para ahli dari keluarga Qin melindungi Zichen di kiri dan kanan. Wanita dari pavilion bulan cahaya melepaskan seberkas cahaya bulan yang kabur untuk menyembuhkan luka-luka Zichen. Wajah keempat ahli itu pucat pasi. Mereka terkejut. Serangan gada itu melukai mereka dengan serius. Di samping mereka, wajah para ahli lainnya juga berubah. Mereka tidak lagi melangkah maju. Sebaliknya, mereka menatap panggung Chen kecil dengan mata dingin. Tak seorang pun bicara. Tak seorang pun benar. Mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Kalian ini benar-benar tidak tahu malu sampai-sampai kalian ingin melanggar sumpah kalian. Tanya Liu Mingyong dingin. Matanya menyala karena marah. Para ahli tidak berbicara, tetapi mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak bergerak maju atau mundur. Apakah rasa malumu ada batasnya? Apa yang kau katakan sebelumnya? Suara Wang Zhenwei dingin. Dia dikenal sebagai eksistensi dengan harapan terbesar untuk memasuki level master leluhur. Kekuatannya mengerikan. Wajah para ahli tampak muram. Niat membunuh di mata mereka meningkat. Apapun yang terjadi, Zichen tidak bisa pergi. Teknik kultivasi dengan dua jenis energi ekstrim terlalu penting. Jadi bagaimana jika kita melanggar sumpah kita untuk membunuh monster dengan potensi tak terbatas? Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Untuk teknik kultivasi dengan dua jenis energi ekstrim, apa salahnya bersikap tidak tahu malu sekali saja. Seorang lelaki tua muncul begitu saja. Ia mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya penuh kerutan dan giginya hampir semuanya tanggal. Jelaslah bahwa ia sudah memasuki usia senja dan tidak punya banyak waktu lagi. Namun, lelaki tua yang hendak memasuki tanah inilah yang memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu jauh melampaui aura Yu Zhenwei. Saat dia muncul, semua orang merasakan aura yang menindas. Bahkan ruang pun mulai beriak. Itu dia. Setelah melihat lelaki tua itu, wajah Zichen berubah drastis. Wajahnya pucat pasi. Ini adalah ahli tingkat master leluhur. Zichen juga mengenalnya. Dia adalah leluhur bela diri yang dipukuli oleh Drifting Mist. Wu Ruoshan. Orang tua ini ingin membunuhnya saat mereka berada di reruntuhan. Seorang ahli tingkat master leluhur. Wajah Wang Zhenwei dan yang lainnya berubah. Mereka sangat terkejut. Jelas, perkembangan situasi jauh melampaui harapan mereka. Bahkan seorang ahli tingkat master leluhur muncul. Apa maksudmu dengan ini? Wang Zhenwei menatap Wu Ruoshan dan bertanya dengan dingin. Nak, jangan berpikir bahwa kau berhak berbicara seperti ini padaku hanya karena kau akan memasuki level master leluhur. Di jalan ini, selama kau tidak berhasil mencapai level ini, kau bisa jatuh kapan saja. Kesengsaraan surgawi tidak semudah itu untuk dilewati. Wu Ruoshan melangkah maju dengan ekspresi tenang. Ia sama sekali tidak menatap Wang Zhenwei. Sambil melirik Wang Zhenwei dan yang lainnya, dia berkata dengan nada meremehkan, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kenapa? Teriak Liu Mingyong dan berdiri di depan Zichen. Gada di tangannya memancarkan aura yang mengerikan. Hanya itu yang dapat diandalkannya. 277. Gada itu memancarkan aura yang mengerikan. Dengan satu pukulan, ia telah melukai empat zefir yang kuat. Namun di mata Wu Ruoshan, itu hanyalah senjata. Dia kuat, jadi dia tidak takut pada senjata. Matanya masih penuh dengan penghinaan. Kau bisa mencobanya. Gada di tangan Liu Mingyong memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Kau ingin menggunakan senjata ajaib untuk melawanku. Haha, apakah otakmu rusak? Wu Ruoshan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kau akan tahu jika tongkat itu rusak setelah kau mencobanya. Liu Mingyong memegang tongkat di tangannya dan melompat ke udara. Aura di sekelilingnya melonjak, dan dia tampak agung. Butuh keberanian besar bagi seorang zefir untuk melawan seorang overlord. Aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Apakah kau akan mundur atau tidak? Tanya Wu Ruoshan dingin. Tentu saja tidak. Anak kecil, jarak di antara kita bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh senjata ajaib. Wu Ruoshan mencibir saat cahaya terang melintas di matanya yang tua dan berlumpur. Karena kamu bersikeras bertarung, maka kebetulan aku kekurangan senjata pil yang cocok. Ledakan. Dengan suara keras, Wu Ruoshan menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar muncul. Ukurannya setidaknya beberapa ratus meter, dan dikelilingi oleh ki hitam yang bergulung-gulung. Ini adalah telapak penghancur. Telapak ini dilemparkan oleh seorang penguasa. Tentu saja, telapak ini mengerikan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ruang itu hancur, dan sinar cahaya hitam muncul. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan turun, membuat orang sulit bergerak. Liu Mingyong merasa seperti berada di rawa, dan gerakannya menjadi lamban. Hah! Dia mengeluarkan raungan yang menggelegar saat energi dalam tubuhnya melonjak liar ke arah gada itu. Ledakan. Gada itu mengamuk, dan tekanan dari Wu Ruoshan langsung menghilang. Pada saat yang sama, Liu Mingyong seperti raksasa, memegang gada dan menghantamkannya ke arah telapak tangan. Kemanapun tongkat itu lewat, ruang itu hancur. Cahaya gelap mengalir, dan itu seperti naga hitam yang lahir. Dengan aura yang mengerikan, ia bertabrakan dengan telapak tangan itu. Ledakan. Dunia berguncang, dan ruang angkasa terkoyak seperti kertas. Lubang-lubang besar muncul satu demi satu. Menghadapi seorang penguasa, tongkat itu masih kuat, dan menghancurkan telapak tangan itu. Pada saat yang sama, suatu kekuatan mengerikan melonjak ke depan dan mendarat langsung di Wu Ruoshan. Ledakan. Tubuh Wu Ruoshan terlempar ke belakang seolah-olah dia telah dihantam oleh pukulan berat. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah di udara sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Wajahnya pucat karena darah di tubuhnya mengalir deras. Matanya yang kerudipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru, Apa yang kau? Benar sekali. Itu adalah senjata pil terbaik. Itu juga merupakan senjata pil tersukses yang pernah dibuat oleh keluarga Yongki Liu selama seribu tahun terakhir. Cahaya hitam berputar di sekitar tongkat berduri itu, memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Liu Mingyong sangat bangga saat berbicara tentang senjatanya sendiri. Ekspresi wajah Wu Ruoshan terus berubah saat dia menatap tongkat berduri di tangan Liu Mingyong, yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Senjata jenis ini dikenal sebagai senjata alkimia yang paling kuat. Senjata ini sebanding dengan dasar senjata alkimia. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sekarang, dia tidak hanya menginginkan metode kultifasi Zichen, tetapi dia juga menginginkan senjata pil ini. Apa? Kau ingin merebut senjata pilku? Ayolah, mari kita lihat apakah kau lebih kuat atau tongkat berduri ini lebih baik. Liu Mingyong sangat percaya diri dengan tongkat berduri di tangannya. Ini adalah senjata yang paling dibanggakan keluarga Liu selama seribu tahun terakhir. Senjata ini sangat kuat dan memungkinkannya untuk menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Selain itu, senjata ini berada di level yang lebih tinggi dari surga. Menerobos dari alam Zephyr ke alam Master tampaknya hanya selangkah lagi. Namun, langkah ini telah membuat banyak pahlawan di dunia bingung. Itu adalah malapetaka yang sebanding dengan surga, yang membuat orang-orang menghormati dan takut padanya. Banyak orang telah meninggal dalam malapetaka ini. Hal ini juga menyebabkan perbedaan kekuatan di antara keduanya. Ketika seekor ikan melompat ke dalam tubuh seekor naga, alam Zephyr bagaikan seekor ikan. Begitu seorang kultifator berhasil menembus alam Master, ia setara dengan seekor naga. Perbedaannya hampir tak terbayangkan. Liu Mingyong bisa merasa bangga karena mampu menekan seorang kultifator alam Zephyr dengan senjata pil. Kau seharusnya senang karena aku hanya berada di alam asal roh sekarang. Kalau tidak, serangan ini tidak akan semudah mendorongmu kembali. Liu Mingyong berkata dengan percaya diri. Huff, bocah kecil, apakah kau benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Wu Ruoshan mendengus. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku tak terkalahkan, tetapi itu sudah cukup untuk menghadapimu. Liu Mingyong sangat percaya diri. Dia berteriak, apakah kamu akan mundur atau tidak? Benarkah begitu? Wu Ruoshan mencibir. Sebagai seorang kultifator Master Realem, dia adalah yang terkuat. Namun, dia masih harus berhati-hati dalam menghadapi senjata pil seperti itu. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia berteriak ke kehampaan, apa? Apakah kalian berdua masih berencana untuk menonton pertunjukan? Begitu kata-katanya diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah ada orang lain dalam kegelapan itu? Cahaya menyala, dan dua sosok muncul di kehampaan. Mereka adalah dua lelaki tua, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Aura mengerikan bergolak di sekitar mereka. Alam penguasa. Wajah Liu Mingyong menjadi pucat. Kedua lelaki tua yang muncul lagi juga adalah kultifator alam Master. Dia nyaris mampu mengalahkan salah satu di antara mereka, tetapi dia yakin. Dua di antaranya tentu saja bukan tandingannya. Sekarang setelah ada tiga di antaranya, ia tidak punya peluang untuk menang. Keluarga Chang dan Li, apakah kalian ingin benar-benar berselisih dengan kami hari ini? Wang Zhenwei tidak takut. Dia berkata dengan dingin. Dia dikenal sebagai ahli yang paling menjanjikan untuk memasuki alam Master. Mengapa dia tidak memiliki kesombongan? Belum lagi dia mewakili kota Yunxia. Sebuah kota kuno dengan sejarah ribuan tahun, fondasinya tak terduga. Masalah hari ini benar-benar tidak terduga. Penggabungan dua energi ekstrim sangatlah penting. Kamu dapat mengambil senjata pil itu, tetapi Zichen harus tetap tinggal. Kata lelaki tua dari keluarga Chang. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu lagi? Liu Mingyong bertanya dengan dingin. Ini bukan mengingkari janji kita. Hanya saja dua energi ekstrim itu terlalu penting. Jika Zichen tetap di sini, kita dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Kata lelaki tua dari keluarga Li. Siapa yang berani percaya janjimu? Kalau begitu, ikutlah denganku ke kota Yunxia. Jika kau ingin bertanya sesuatu, kau bisa bertanya di sana, kata Wang Zhenwei. Huh, sepertinya kau keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Orang tua keluarga Chang memandang mereka dan mendesah. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia menyerang tanpa ampun. Sebuah telapak tangan besar muncul, memancarkan aura yang mengerikan, dan jatuh. Pada saat yang sama, Wu Ruoshan dan lelaki tua keluarga Li menyerang pada saat yang sama. Tiga ahli alam master menyerang pada saat yang sama. Kekuatannya sangat mengerikan. Seluruh kota Chang Li berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Di dunia ini, siapa yang dapat menahan serangan tiga ahli master realem? Pada saat ini, mereka bertiga menyerang, menggulung energi yang mengerikan. Itu jauh lebih kuat daripada senjata terlarang. Itu adalah serangan dari ahli master realem sejati. Ledakan. Wang Zhenwei langsung terpental, mundur seratus meter. Kemudian, ahli dari keluarga Qin juga terpental, dengan darah di sudut mulutnya. Wanita dari pavilion Guangyue juga tidak mampu menahan serangan mengerikan itu. Tubuhnya ringan, tetapi dia terus-menerus didorong mundur. Hah? Liu Mingyong berteriak. Gada itu jatuh, menghancurkan ruang. Seekor naga hitam muncul dan mematahkan serangan itu, tetapi pada saat yang sama, dua serangan datang padanya pada saat yang sama. Jelas, para ahli alam master tidak bermaksud membunuh. Mereka tidak ingin hubungan antara ketiga kekuatan menjadi tegang. Tujuan mereka hanyalah Zichen. Apakah kalian bertiga tidak merasa malu? Kalian baru saja bersumpah. Liu Mingyong meraung, mengayunkan tongkatnya dan menyerbu ke depan. Seluruh kota Changli bergetar seolah-olah akan hancur. Suara gemuruh terdengar. Di seluruh alun-alun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Banyak kultifator terlempar. Adapun mereka yang terlalu lambat, mereka tersapu ke tanah oleh tekanan. Ini masalah serius. Kami berjanji tidak akan menyakiti Zichen. Kata lelaki tua dari keluarga Chang. Jejak telapak tangan besar muncul di udara. Jejak itu berukuran beberapa meter, menekan Zichen. Benar sekali. Kami tidak akan membunuh Zichen. Wu Ruoshan mencibir. Dia mengulurkan tangannya, dan telapak penghancur muncul. Sinar cahaya hitam mengelilinginya, meraih Zichen. Aku tidak akan membunuh Zichen, tetapi dia harus ikut denganku ke keluarga Li. Ahli dari keluarga Li tidak mau kalah, dan jejak telapak tangan merah menyala jatuh. Tidak tahu malu. Wang Zhenwei meraung marah. Ketiga ahli alam master berkata bahwa mereka tidak akan membunuh, tetapi sekarang mereka menyerang bersama. Belum lagi Zichen adalah seorang kultifator alam energi sejati, bahkan jika dia terbang, dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Begitu ketiga kekuatan itu bertabrakan, Zichen pasti akan mati. Mereka tidak berencana untuk membiarkannya hidup. Wanita di pavilion bulan marah, tetapi dia tidak berdaya. Akhirnya dia melihat sifat tak tahu malu dari ketiga kekuatan itu. Dan sifat tak tahu malu ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Ledakan. Zichen menatap tiga telapak tangan yang mengerikan itu. Matanya penuh dengan kengganan. Dia kalah taruhan. Ketidaktahuan ketiga kekuatan itu berada di luar imajinasinya. Bahkan para ahli alam master pun muncul. Jika dia tahu ini, dia tidak akan datang. Dia akan bersembunyi seumur hidup. Bahkan jika dia mati di gunung, masih ada kesempatan. Namun sekarang, semuanya telah hilang. Dia tidak bisa menerimanya. Jika aku tidak mati, aku bersumpah akan membasmi ketiga kekuatan itu. Zichen meraung dalam hatinya, melakukan perlawanan terakhirnya. Ia ingin meraung dan mengucapkan beberapa kata kasar, atau bahkan mengumpat sepuasnya. Namun, di bawah tekanan yang mengerikan itu, ia tidak dapat bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa menunggu kematian. Ledakan. Tiga telapak tangan jatuh ke arah Zichen dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun mereka ada di sini untuk menangkapnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat berikutnya, telapak tangan itu tidak akan membawa kehancuran. Ketiga jejak telapak tangan itu jatuh hampir bersamaan, namun saat mencapai Zichen, mereka meledak dengan suara dentuman keras. Aura mengerikan menyebar. Beberapa meter yang tersisa dari panggung pemenggalan kepala runtuh seketika. Aura penghancur beriak dan menyerbu ke arah Zichen. Benar saja, salah satu dari mereka mencoba membunuhnya. Uruwoshan, kamu. Ekspresi kedua orang lainnya berubah saat mereka berteriak ketakutan. Zichen harus mati. Uruwoshan meraung, matanya berkilat dingin. Jejak telapak tangan ketiga master meledak. Auranya tentu saja menakutkan. Namun di saat berikutnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Panggung pemenggalan kepala telah meledak, tetapi Zichen masih tetap berada di udara. Seolah-olah dia sedang terbang. Di sekelilingnya, perisai cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Ketika aura penghancur itu mencapai Zichen, aura itu mengenai perisai cahaya kemasan dan menghilang tanpa suara. Aura itu sama sekali tidak melukai Zichen. Terlebih lagi, cahaya kemasan itu tampaknya terpaku di kehampaan. Tidak peduli bagaimana aura penghancur menyerang, Zichen tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang melihat sosok kabur muncul di belakang Zichen dalam cahaya kemasan. Ketika seorang penguasa menyerang, aura yang mengerikan melonjak dan bergemuruh seperti guntur. Seluruh kota Changli berguncang hebat. Di alun-alun, banyak pembudidaya jatuh ke tanah dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Ini adalah serangan dari tiga master sekte. Siapa di dunia ini yang bisa menahannya? Saat energi mengerikan itu turun, Zichen sudah putus asa. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Semua dendamnya, semua kengganannya, akan lenyap bersama kematiannya. Dia marah, dia meraung, dia tidak mau, tetapi di bawah tekanan yang tak terbatas, dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia hanya bisa meraung dalam hatinya. Weng! Getaran cahaya menyebabkan kekosongan bergetar. Sebuah perisai cahaya pertahanan tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Zichen. Cahaya keemasan itu menyilaukan, menghalangi serangan energi dari luar untuk Zichen. Gemuruh! Energi yang tak terbatas itu mengamuk. Ruang itu meledak dan retakan hitam besar muncul. Ini adalah serangan yang mengerikan. Jika jatuh, itu bisa menghancurkan setengah dari kota Changli. Lebih dari setengah populasi kota akan mati. Tetapi serangan mengerikan ini tidak dapat menghancurkan perisai cahaya kemasan. Perisai cahaya yang tiba-tiba muncul itu sangat menyilaukan. Tidak peduli bagaimana energi menyerang, perisai itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah keduanya tidak berada di ruang yang sama. Di alun-alun, orang-orang yang lumpuh menatap ke langit. Setelah melihat perisai cahaya kemasan menghalangi energi penghancur, mereka terkejut. Itu benar-benar menghalangi energi yang merusak. Ya Tuhan, apa sebenarnya perisai cahaya emas ini? Perisai itu benar-benar menghalangi serangan tiga pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Semua orang tercengang dan berseru kaget. Sungguh perisai cahaya pertahanan yang kuat. Zichen masih memiliki trik seperti itu. Ya Tuhan, bahkan serangan tiga master sekte tidak dapat menghancurkannya. Apakah dia sudah menduganya? Zichen masih punya trik seperti itu. Semua orang di langit tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Kemunculan tiba-tiba perisai cahaya itu begitu mengerikan sehingga menghalangi serangan tiga master sekte. Mungkinkah Zichen masih memiliki harta karun di tangannya? Harta karun ini dapat membentuk pertahanan terkuat di dunia. Bahkan master sekte tidak dapat menghancurkannya. Cahaya kemasan yang cemerlang itu sangat mirip dengan energi Zichen sebelumnya, dan itu membuat orang memikirkan kemungkinan yang tak terbatas. Namun, dugaan ini dengan cepat terbantahkan. Jika benar-benar ada penghalang pertahanan seperti itu, Zichen pasti sudah menggunakannya sebelumnya dan tidak akan terluka parah. Energi mengerikan itu perlahan menghilang, dan ruang yang terkoyak pun cepat pulih. Kota Changli berhenti berguncang, dan semuanya kembali normal. Di udara, perisai cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen masih menyilaukan, seperti matahari kemasan. Perisai inilah yang telah memblokir serangan mengerikan tadi, seolah-olah memiliki pertahanan terkuat. Wajah ketiga ahli alam leluhur berubah saat mereka melihat penghalang emas itu. Tatapan dingin mereka menyapu seluruh area. Zichen tidak tahu apa yang terjadi di dalam perisai cahaya itu, dia juga tidak tahu mengapa perisai cahaya kemasan itu muncul saat hidupnya dalam bahaya. Setelah diagram Tai Chi menyerang, tetua Hiroshi sudah tertidur lelap. Itu tidak mungkin dia. Selain itu, bahkan jika tetua Hiroshi terjaga, dia tidak akan mampu menahan serangan tiga guru leluhur. Cahaya kemasan itu juga menyilaukan, tetapi berbeda dengan energi di tubuhnya. Energi kemasannya adalah petir, dan memiliki aura yang merusak. Namun, energi emas ini sulit dijelaskan, tetapi tampaknya merupakan energi yang ekstrim, dan sangat tajam. Ada seseorang di belakang Zichen. Tiba-tiba ada yang berseru, sungguh mengagetkan. Ada seseorang di belakang Zichen dalam perisai cahaya. Ada orang lain di belakang Zichen. Seru orang lain, jelas terkejut dengan anomali itu. Setelah itu, serangkaian seruan terdengar. Semua orang melihat sosok yang muncul di belakang Zichen. Sebelumnya, mereka hanya samar-samar melihat sosok emas, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka pikir mata mereka sedang mempermainkan mereka. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar melihat seseorang. Wajah semua orang berubah. Selain tiga ahli alam leluhur, ada orang lain. Jelas, orang ini telah memblokir serangan untuk Zichen. Aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Ini pertunjukan yang bagus. Hanya saja karakter pendukungnya terlalu tidak tahu malu. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok yang paling tidak tahu malu di dunia. Suara acu-ta'acu bergema di seluruh alun-alun, menyebar ke seluruh kota Changli. Seperti pukulan berat di hati mereka, pikiran semua orang terguncang. Pada saat ini, semua orang di kota Changli mendengar suara ini. Guru leluhur. Itu pasti guru leluhur. Wajah semua orang berubah. Seorang leluhur guru telah muncul. Untungnya, leluhur guru ini tampaknya berada di pihak Zichen kali ini. Perisai cahaya kemasan itu menghilang. Zichen masih berdiri di udara, seolah-olah ada bola energi yang menopangnya. Pada saat yang sama, sosok putih muncul di belakang Zichen. Itu adalah seorang pria berjubah putih salju yang tidak ternodai oleh setitik debupun. Dia memiliki sikap heroik saat muncul di belakang Zichen. Sepasang mata yang dalam menyapu ketiga leluhur master, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Pria yang muncul begitu saja dari udara tipis ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jelas, perisai cahaya kemasan dari sebelumnya diciptakan olehnya. Itu benar-benar menghalangi serangan leluhur. Meskipun itu bukan kekuatan penuhnya, itu masih sesuatu yang bisa dibanggakan. Zichen menoleh dan menatap pria berbaju putih dari jarak dekat. Dia masih sangat muda, mungkin tidak lebih dari 30 tahun. Namun, dia memiliki kekuatan seperti seorang guru leluhur. Sungguh luar biasa. Cahaya kemasan samar terpancar dari tubuh pemuda itu. Cahaya kemasan ini sama dengan energi sebelumnya. Zichen tahu bahwa orang ini telah menyelamatkannya. Dari mana kau datang, Bajingan. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Sebelum Zichen sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, sebuah suara dingin terdengar. Wu Ruoshan, sang leluhur bela diri, melotot ke arah pemuda itu ketika aura dingin terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, semua pasukan utama di wilayah selatan sedang melihat ke arah pria berbaju putih itu. Namun, mereka terkejut karena ternyata orang itu bukanlah orang yang mereka kenal. Ini adalah wajah baru. Dia bukan dari tiga sekte utama di tujuh kota besar. Bajingan, beraninya kau menyerang kami secara diam-diam. Beraninya kau, ahli dari keluarga Chang juga berteriak, tatapannya dingin. Serangan sebelumnya dari mereka bertiga tidaklah kuat, sehingga mereka sama sekali tidak takut kepada pemuda ini. Bajingan, haha, sungguh gelar yang indah. Lumayan, pemuda itu tersenyum tipis. Suaranya menyebar ke seluruh kota Changli. Dia melirik mereka berdua dengan jijik dan berkata, aku bajingan jika bertindak dalam kegelapan. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Kalian telah berulang kali mengingkari janji dan menindas yang lemah. Seorang tahap inti dalam yang bermartabat benar-benar berani menyerang bocah tahap ki sejati. Pemuda itu mencibir, apakah ini yang disebut tak tahu malu atau tak tahu malu? Begitu dia selesai berbicara, orang banyak menjadi gempar. Pemuda ini memang mendominasi. Dia mengatakan bahwa kekuatan besar tidak tahu malu. Lancang, dari mana asalmu? Beraninya kau bersikap begitu kejam di kota Changli. Ahli dari keluarga Li berteriak, melangkah maju. Aura tirani melonjak, menyerbu ke arah pria berjubah putih itu seperti gelombang pasang. Pria berjubah putih itu berdiri di sana seolah-olah di ala satu-satunya orang di dunia. Kepalanya menyentuh langit dan kakinya menyentuh tanah. Energi mengerikan itu menghilang tanpa suara sebelum sempat mencapainya. Apakah kota Changli menghususkan diri dalam menghasilkan orang-orang yang tidak tahu malu? Ekspresi pria berjubah putih itu tidak berubah. Dia masih menyeringai samar. Pria misterius berjubah putih itu sangat kuat. Begitu dia muncul, dia menunjukkan sisi dominannya dan mengatakan bahwa kekuatan besar tidak tahu malu. Kalian semua dianggap ahli di suatu daerah. Beraninya kalian memperlakukan orang kecil seperti ini. Kalian tidak hanya terus-menerus menekannya, kalian juga berulang kali salah bicara. Benar-benar tidak tahu malu. Jika kalian masih punya muka, aku yakin muka kalian lebih tebal dari tembok tempat ini. Pria berjubah putih itu sama sekali tidak sopan. Suaranya menggetarkan seluruh kota Changli. Semua orang mendengarnya dengan jelas, dan banyak orang yang memperhatikan. Semua orang terkejut. Ternyata ada seseorang yang berani mengutuk keluarga Changli di kota Changli. Bajingan, kau pikir kau siapa hingga berani bertindak kejam di kota Changli? Kau pikir ini apa? Apa ini halaman belakang rumahmu sendiri? Tepat pada saat ini, terdengar teriakan. Itu adalah salah satu ahli keluarga Li. Dia telah terluka oleh tongkat dan bersembunyi di kejauhan. Ketika melihat master sekte mereka, ekspresi wajahnya berubah jelek saat dia berbicara. Pria berjubah putih itu menatap ke arah pihak lain dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, kamu dari klan Li, kan? Benar, ini adalah wilayah keluarga Liku, kata ahli keluarga Li dengan bangga. Bagus sekali. Pria berjubah putih itu mengangguk. Ini seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau dan anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Kau, ekspresi ahli keluarga Li langsung berubah. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia diselah oleh pria berjubah putih itu. Seekor rubah meminjam kekuatan seekor harimau dan seekor anjing mengandalkan kekuatan tuannya. Mengandalkan kekuatanmu yang besar, kamu mengingkari janjimu dan bahkan menggunakan wajah keluargamu sebagai jaminan. Namun kamu tetap mengingkari janjimu dan bahkan tidak peduli dengan wajahmu. Apa gunanya hidup di dunia ini? Perilaku tak tahu malu seperti ini hanyalah penghinaan bagi semua kultifator di benua Tianwu. Pria berjubah putih itu tampak sangat emosional. Begitu dia selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke ahli keluarga Li. Cahaya kemasan menyambar, bagaikan kilat kemasan, langsung menyerbu ke arah ahli keluarga Li. Tidak ada aliran energi, tidak ada aura yang melonjak. Yang ada hanyalah cahaya kemasan. Ayah. Namun, cahaya kemasan ini menembus dahi ahli keluarga Li dan menghancurkan indera spiritualnya. Mata ahli itu berubah menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Ledakan. Mayat itu jatuh di alun-alun sambil mengepulkan asap dan debu. Seorang ahli dari keluarga Li yang kuat benar-benar terbunuh hanya dengan satu jari. Ini. Dia membunuh ahli keluarga Li dengan satu jari. Ini terlalu menakutkan. Apa latar belakang pria berjubah putih ini? Dia benar-benar membunuh Yukong dengan satu jari. Selain itu, dia membunuh Yukong dari keluarga Li di kota Changli. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Mata semua orang terbelalak, menatap sosok berjubah putih yang agung itu dengan tak percaya. Dia hanya muncul sebentar, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan beberapa patah kata, dia telah memarahi kekuatan besar karena tidak tahu malu. Kemudian, dia langsung menyerang dan membunuh seseorang. Bersih dan cepat, arogan dan mendominasi. Zichen juga tercengang. Ahli yang tidak dikenal ini terlalu kuat untuk dia tangani. Bajingan, beraninya kau menyerang kota Changli. Pada saat ini, leluhur keluarga Li bereaksi dan menjadi marah. Kota Changli, tempat yang khusus menghasilkan orang-orang yang tidak tahu malu, apakah kota ini sangat besar. Pria berjubah putih itu tampak sangat tenang setelah membunuh seorang ahli dari keluarga Li dengan satu jari. Senyum sinis di wajahnya masih ada. Itu hanya satu kalimat, tetapi membuat semua orang terdiam. Apakah kota Changli tidak besar? Wilayah selatan, salah satu dari tiga sekte besar tujuh kota besar. 279. Pria misterius berbaju putih itu sangat kuat. Dia membunuh seorang Yukong dengan satu jari, dan itu adalah Yukong yang memiliki potensi untuk mencapai level leluhur. Pada saat yang sama, dia mendominasi. Begitu dia muncul, dia memarahi pasukan utama karena tidak tahu malu. Saat ini, dia berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Selalu ada seringai di wajahnya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kota Changli. Semua orang tercengang. Inilah aura dominasi yang sesungguhnya. Mendominasi? Inilah aura mendominasi yang sesungguhnya. Di antara kerumunan, bisikan-bisikan dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pasukan utama dulu sangat arogan. Mereka mengingkari janji mereka berkali-kali. Bahkan sumpah pun tidak berguna. Mereka arogan dan tidak tahu malu. Akhirnya, seorang yang galak muncul dan memarahi mereka. Berengsek. Ahli tingkat Grandmaster keluarga Li sangat marah. Sebagai eksistensi tingkat Grandmaster, dia adalah yang terkuat dan paling berkuasa. Ini adalah rumahnya sendiri, tetapi sekarang dia dipermalukan oleh orang lain. Yukong dari keluarganya, yang memiliki potensi, terbunuh. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Ledakan. Dia melangkah maju. Cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya. Energi merah berkumpul di telapak tangannya dan melesat turun. Seperti api yang menyala-nyala, membentuk tangan energi raksasa dan menekan ke bawah. Aura yang mengerikan berdesir. Ini adalah serangan dari seorang prajurit tingkat leluhur. Aura itu kuat dan mengerikan. Bahkan ruang tidak dapat menahannya dan hancur. Itu hanya jejak telapak tangan. Ria berbaju putih itu tersenyum tipis. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar. Dia mengangkat tangannya dan memukul udara. Energi kemasan itu mengembun di udara dan berubah menjadi telapak tangan, bergerak melawan langit. Ledakan. Jejak telapak tangan merah itu tidak jatuh. Jejak telapak tangan emas itu langsung hancur berkeping-keping. Energi merah menyala itu menyebar ke segala arah seperti api yang berkobar. Sebuah lubang hitam besar muncul di angkasa dan menelan api itu. Ekspresi pria berpakaian putih itu tidak berubah. Dia masih memiliki seringai samar di wajahnya. Namun, ekspresi prajurit keluarga Li berubah. Matanya berwibawa. Setelah satu serangan, dia tidak menang. Sebaliknya, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Inilah kekuatanmu. Pria berbaju putih itu tapi kau begitu tidak tahu malu. Kau sudah berulang kali berdebat dengan seorang junior. Kau bahkan tidak peduli dengan wajahmu. Beraninya sampah sepertimu menyebut dirimu sebagai kekuatan besar. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan prajurit keluarga Li tidak menang. Jelas, lawannya sangat kuat. Adapun Yufei dari keluarga besar, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mayat-mayat berdarah di tanah adalah hasil dari terlalu banyak bicara. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Wuji sangat mendominasi. Mereka adalah penguasa wilayah selatan. Suara lelaki berjubah putih itu menjadi dingin untuk pertama kalinya, dan ada sedikit kekecewaan di dalamnya. Tapi sekarang, Sekte Abadi sudah hilang, dan kalian orang-orang barbar menyebut diri kalian sebagai kekuatan besar. Kalian benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan kalian berdua bodoh dan tidak tahu malu. Tidak mudah bagi seorang jenius untuk muncul, tetapi kalian ingin bergabung untuk menekannya. Kalian bahkan tidak peduli dengan wajah kalian lagi. Mungkinkah wajah kekuatan besar tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius? Suasana hati lelaki berjubah putih itu agak gelisah, seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada cucunya. Suaranya menyebar ke seluruh kota Changli. Yukong tidak berani menjawab, tetapi dia tidak berencana untuk membiarkan Yukong ini pergi, kamu dari keluarga Chang, kan? Tria berpakaian putih itu memandang Yukong dari keluarga Chang. Ekspresi Yukong dari keluarga Chang berubah, tetapi saat ini, setidaknya ada puluhan ribu pasang mata yang menatapnya. Dia tentu saja tidak bisa mengakui kekalahan, jadi dia berkata dengan dingin, ya, saya Chang. Cukup, asalkan kamu dari keluarga Chang. Aku pernah melihat sikap tidak tahu malumu sebelumnya. Bagus sekali, sudah sampai ekstrim. Kamu bahkan menjual wajah leluhurmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli dengan wajahmu, tetapi kamu bahkan tidak peduli dengan wajah leluhurmu. Mulut pria berjubah putih itu penuh dengan sarkasme lagi. Yukong dari keluarga Chang merasa ada yang tidak beres. Dia menatap pihak lain dengan ketakutan yang luar biasa. Pada saat ini, dia melihat pihak lain menunjuk jarinya. Energi emas itu muncul lagi seperti sambaran petir, tetapi tidak ada aura energi yang melonjak. Itu seperti cahaya emas biasa. Ekspresi Yukong dari keluarga Chang berubah. Cahaya kemasan inilah yang membunuh para ahli keluarga Li sebelumnya. Cahaya berkelap-kelip di sekitar tubuhnya, dan dia bersiap mundur untuk menghindari serangan ini. Berhenti. Pada saat ini, terdengar teriakan keras. Patriar keluarga Chang telah bergerak. Dia telah meramalkan bahwa pria berjubah putih itu akan membunuhnya, jadi dia melambaikan tangannya dan menyerang. Dengan mengangkat tangannya, dia melancarkan serangan yang merusak. Ruang itu runtuh karenanya, dan aura yang merusak menyebar ke arah cahaya kemasan. Uh! Petir emas itu hanya selebar satu jari, seperti pedang jari emas. Tidak ada energi yang mengalir di sekitarnya, tetapi ia melewati serangan yang mengerikan itu tanpa perlawanan apapun. Ia terbang menuju dahi Yukong dari keluarga Chang. Dalam sekejap, suara lembut terdengar, dan bunga darah mekar di antara alisnya. Wajah Yukong dari keluarga Chang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia jatuh ke tanah, dan kilat emas menembus dahinya. Zephir lainnya mati. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bahkan suara napas pun telah berkurang seminimal mungkin. Dua master penerbangan dari klan Chang dan Li telah tewas. Mata kedua, tetua itu menyemburkan api. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Suasana di udara sangat menindas. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh nasib buruk saat ini. Banyak orang bahkan menahan napas. Keluarga Chang, keluarga Li, siapa berikutnya? Leluhur bela diri atau keluarga Chu? Mata semua orang terbuka lebar, tetapi hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ketidakberdayaan keempat keluarga itu masih segar dalam ingatan mereka, dan mereka sangat tidak senang. Sekarang setelah mereka melihat dua Yukong terbunuh, mereka sangat senang. Sangat mendominasi. Mata Zichen berbinar, ini adalah kekuatan. Dengan kekuatan, segalanya bisa dicapai. Wajah-wajah tercelah tadi tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan besar. Kalau dia punya kekuasaan seperti itu, siapakah yang berani menarik kembali kata-katanya di hadapannya? Ledakan, ledakan. Suara keras meledak di langit. Kedua leluhur itu akhirnya marah. Mata mereka menyemburkan api saat mereka menyerang pada saat yang sama. Energi yang mengerikan mengalir, dan sebagian besar kehampaan mulai meledak. Dua energi penghancur dikirim ke arah pria berpakaian putih itu. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Para leluhur sangat marah. Membunuh di depan mereka di depan rumah mereka sendiri adalah tamparan di wajah. Dibandingkan dengan pihak lain, apa yang dilakukan Zichen tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, kematian seorang Yukong yang berbakat membuat hati mereka sakit. Mereka begitu marah sehingga mereka tidak ragu untuk bergabung. Menghadapi serangan dua Yukong, ekspresi pria berbaju putih itu tidak berubah. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Cahaya keemasan terbang keluar dari jarinya dan mendarat di Zichen. Yang terakhir merasa bahwa tekanan padanya sangat berkurang. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memukul dua telapak tangan. Kehampaan bergetar, dan dua telapak tangan emas terangkat ke langit. Masih belum ada energi yang mengalir, tetapi ada kekuatan yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Telapak tangan emas itu mengjulang ke langit dan langsung menghancurkan dua energi yang mengerikan itu. Energi penghancur itu beriak dan akhirnya memasuki celah di kehampaan. Semua orang tercengang. Mereka sekali lagi menyaksikan kekuatan pria berbaju putih itu. Kali ini dia tidak mundur meski bertarung satu lawan dua. Wajah kedua Master Sekte berubah sangat buruk. Setelah bertukar pukulan sederhana, mereka bisa merasakan betapa sulitnya menghadapi pria berpakaian putih itu. Tatapan mereka tertuju pada Wu Ruoshan. Jelas, mereka bertiga berencana untuk bergabung karena pria berpakaian putih ini terlalu aneh. Ada rasa aneh dalam kemisteriusannya. Dia tidak dikenal sebelumnya, tetapi ketika dia muncul, dia begitu kuat. Kau salah satu anak buah Marsial Ancestor, kan? Setelah menangkis dua serangan itu, pria berpakaian putih itu menatap Marsial Ancestor Yukong. Dia akan membunuh lagi. Ini adalah ritme sebelum pembunuhan. Semua orang penuh dengan antisipasi. Kekuatan-kekuatan besar akhirnya akan membayar harga yang mahal atas ketidakberdayaan mereka sebelumnya. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, mereka sangat senang. Tentu saja, termasuk Zichen. Leluhur bela diri Yukong terkejut. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak tahu apakah harus menjawab atau tidak saat ini. Tepat saat dia ragu-ragu, pria berpakaian putih itu berkata, kau benar-benar ketakutan. Kau tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga orang yang hina. Kau mempertaruhkan reputasi Marsial Ancestor selama ribuan tahun, dan kau masih berani mengingkari kata-katamu. Kau adalah penghinaan bagi wilayah selatan dan penghinaan bagi Sekte Wuji dari 10.000 tahun yang lalu. Pria berbaju putih itu jelas sudah ada di sana sejak tadi. Dia telah melihat tindakan tak tahu malu dari pasukan utama dari awal hingga akhir. Dengan itu, dia menunjuk dengan jarinya lagi. Energi emas muncul dalam bentuk petir dan terbang ke arah Grandmaster Seni Bela Diri seperti sambaran petir. Kamu sedang mencari kematian. Wu Ruoshan bergerak pada saat ini. Dia sudah memahami ritme pembunuhan. Dia melemparkan telapak tangan dan aura penghancur melonjak. Telapak penghancur muncul. Pada saat yang sama, dua lelaki tua lainnya juga bergerak. Keduanya mewakili keluarga Chang dan Li dan melancarkan serangan yang mengerikan. Dunia hancur sekali lagi. Tidak seorang pun dapat memahami mengapa kehampaan yang tidak pernah hancur selama ribuan tahun itu dihancurkan lagi dan lagi hari ini. Tiga serangan mengerikan turun dari langit dan mendarat di petir emas. Kemana pun mereka lewat, area angkasa yang luas hancur. Dengan suara, Bang, petir emas itu hancur berkeping-keping. Haha, kamu biasa saja. Wu Ruoshan tertawa. Ria berbaju putih itu selalu sangat kuat, yang membuatnya sangat berhati-hati. Namun, setelah mereka bertiga bergandengan tangan dan menghancurkan petir emas aneh itu, kepercayaan diri mereka menjadi tak terkendali. Beraninya kau bersikap begitu kejam di kota Changli. Kami akan membuatmu membayarnya. Kamu menghina pasukan utama dan keluarga Chang dan Li. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di wilayah selatan. Kedua tetua itu juga sangat kuat. Cahaya dingin melintas di mata mereka, dan niat membunuh memenuhi udara. Mereka mengira telah mengetahui kekuatan lawan dan yakin dapat menahannya di sini. Ayah. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara pelan. Sebuah lubang berdarah muncul di antara kedua alis Marsial Ancestor. Darah mengalir keluar, matanya kehilangan fokus, lalu ia terjatuh. Ini. Semua orang tercengang. Mereka jelas melihat kilat emas menghilang, tetapi kapan lubang berdarah itu muncul di antara kedua alis Yukong. Bahkan para ahli tingkat leluhur tidak menyadarinya. Zichen telah memperhatikan pria berpakaian putih itu. Dia tidak tahu apakah pria itu kawan atau lawan. Apakah dia benar-benar akan melindunginya, atau dia juga tertarik pada seni bela diri ekstremnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa pria itu telah menembakkan dua baut petir emas, satu demi satu. Namun, mereka hanya menghancurkan satu di antaranya. Namun, mengapa mereka tidak menyadari keberadaan orang lain? Hal ini membuat Zichen sangat bingung. Anda. Ketiganya tidak lagi tenang. Niat membunuh terpancar di mata mereka, tetapi pria berbaju putih itu tidak mempedulikan mereka. Dia menatap Yukong dari keluar gacu. Kamu dari keluar gacu, kan? 280. Kamu dari keluar gacu, kan? Perkataan pria berpakaian putih itu membuat hati kultifator keluar gacu bergetar. Pria berbaju putih itu pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Dia tidak tahu apakah harus menjawab atau tidak. Keringat dingin muncul di dahi kultifator keluar gacu. Dia ketakutan. Martabat keluar gacu tidak bisa dilanggar, kan? Pria berpakaian putih itu tersenyum tipis. Tidak, tidak. Kultifator keluar gacu itu menggelengkan kepalanya dan memasang senyum yang lebih jelek daripada menangis. Dia berada di udara dan kuat. Namun, semakin kuat dia, semakin dia menghargai hidupnya. Dia tidak ingin mati. Setidaknya, dia tidak ingin dibantai sampai mati. Apa pendapatmu tentang si Chen? Tanya pria berbaju putih. Dia tidak membunuhnya. Dia, dia. Kultifator kuat dari klan cu menyeka keringat dingin di dahinya. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh saat dia berkata, mereka pantas mati. Mereka tidak cukup kuat, mereka pantas mati. Mengenai dendam di antara orang-orang muda, lebih baik biarkan mereka menyelesaikannya. Zichen telah menunjukkan kecakapan bertarungnya yang tak tertandingi. Setelah berbicara, Kultifator keluar gacu merasa seperti akan pingsan. Ia merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah hilang. Tidak buruk. Kamu sangat berwawasan. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Pria berbaju putih itu tersenyum. Terima kasih. Kultifator keluar gacu menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Meskipun dia masih hidup, dia telah kehilangan martabatnya sebagai seorang kultifator. Itu benar-benar berbeda dari sikap dingin yang dia tunjukkan saat menghadapi Zichen. Cara semua orang memandangnya berubah. Sebelumnya, ketika dia berhadapan dengan Zichen, pihak lain bersikap dingin dan sombong, seolah-olah dia adalah seorang pria es. Dia telah menyatakan bahwa martabat klan cu tidak boleh dilanggar. Namun, sekarang ketika dia berhadapan dengan pria berjubah putih, wajahnya telah berubah total. Dia juga orang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apa maksudnya dengan martabat keluar gacu yang tidak boleh dilanggar? Dia sombong dan mendominasi saat melihat yang lemah. Saat melihat yang kuat, dia bersembunyi seperti kura-kura. Sungguh penjahat. Terdengar bisikan-bisikan di antara kerumunan. Jelas, banyak orang yang tidak senang. Mereka merasa bahwa pria berpakaian putih itu seharusnya membunuh kultifator keluar gacu. Penjahat yang tidak dapat dipercaya seperti itu pantas mati. Terlebih lagi, dia tidak tahu malu sebelumnya. Itu menjijikan. Pria berpakaian putih itu menoleh dan menatap Zichen. Selama waktu ini, dia tidak melihat ketiga master sekte. Apakah kalian mengerti sekarang? Pria berpakaian putih itu menatap Zichen, dan ada jejak kasih sayang di matanya. Meskipun bakat Zichen tidak terlalu tinggi, dia sangat cerdas. Dia secara alami memahami kata-kata pria berpakaian putih itu. Mengangguk, Zichen berkata, senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku dan memberiku petunjuk. Pria berjubah putih itu tidak membunuh para ahli dari klancu karena dia ingin membuat Zichen mengerti bahwa semua janji tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan. Jangan menaruh harapan pada orang lain. Nasib harus selalu berada di tangan Anda sendiri. Pada saat yang sama, Zichen samar-samar menebak bahwa pria berpakaian putih itu akan mengatakan kepadanya, berpartisipasi dalam pertemuan ini dan mempertaruhkan hidupmu adalah sebuah kesalahan. Akan lebih baik memasuki pegunungan dan hutan dan berkultivasi sendirian. Meskipun ini sulit, hidupmu terjamin. Kau dan aku sudah ditakdirkan. Tidak perlu memanggilku senior. Tidak mudah bagi ahli Tianqi lainnya untuk muncul di wilayah selatan. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu cepat. Di masa depan, kau bisa memanggilku Paman, kata pria berpakaian putih itu. Paman, Zichen memandang laki-laki berpakaian putih yang sangat kuat itu, tetapi tampaknya hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Seorang ahli seperti itu benar-benar ingin Zichen memanggilnya Paman. Benar, berdasarkan senioritas, hubungan, usia, kalian harus memanggilku Paman, kata lelaki berpakaian putih itu sambil tersenyum. Kali ini, senyumnya mengembang. Tidak ada lagi ejekan atau hinaan di wajahnya. Zichen masih sedikit bingung. Kenapa dia tiba-tiba punya Paman? Lagi pula, itu berdasarkan senioritas. Senioritas apa? Hubungan apa? Soal usia? Itu wajar saja. Zichen pernah membaca di buku-buku kuno bahwa ada banyak monster tua yang bisa mendapatkan kembali semangat mudanya setelah berkultivasi ke tingkat tertentu. Agaknya, orang ini adalah salah satu dari mereka. Zichen. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang terdengar terkejut dan familiar terdengar dari kerumunan. Zichen yang kebingungan mengerutkan kening. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat sosok yang cantik. Wajahnya yang halus tampak seperti diukir dari batu giyok. Bibirnya yang berwarna ceri sedikit terbuka, seolah-olah dia memanggil Zichen. Matanya yang lembut juga menatap Zichen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia cantik sekali. Saat dia muncul, dia menarik banyak perhatian. Ada banyak gadis yang hadir, tetapi mungkin kurang dari lima yang bisa menyainginya. Mengyao, mengapa kamu ada di sini? Melihat orang itu, Zichen sangat terkejut. Ternyata itu adalah su mengyao. Setelah berpisah di reruntuhan, Zichen tidak melihatnya lagi. Selain itu, dia seharusnya berada di sekte kabut terapung. Mengapa dia ada di sini? Pada saat ini, sinar cahaya kemasan muncul di sekitar tubuh Su Mengyao. Dia terseret ke udara oleh cahaya kemasan itu. Dia memancarkan cahaya berkabut saat dia terbang menuju Zichen. Kau dari sekte kabut mengambang, tebak Zichen. Bukan, dia pamanku. Su Mengyao melangkah maju dan meraih tangan Zichen. Paman, Zichen tercengang. Sejak kapan Su Mengyao punya paman? Tetua tertinggi hanya punya satu putra, ayah Su Mengyao. Ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Untuk saat ini, kalian berdua bisa turun dan menunggu. Ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Pria berjubah putih itu tersenyum penuh kasih. Kata, pasangan, membuat Zichen merasa canggung. Wajah Su Mengyao menjadi semakin merah. Dia kemudian menarik Zichen menjauh. Kakak, dia Su Mengyao, pesaing terbesarmu. Wang Sianer melihat Su Mengyao di tengah kerumunan. Penampilan Su Mengyao mirip dengannya. Saat ini, dia sedang berpegangan tangan dengan Zichen. Hal ini membuat Wang Sianer tidak senang. Wang San telah menceritakan segalanya tentang Su Mengyao kepada Wang Sianer ketika Su Mengyao muncul. Kakak, bakatnya tidak diketahui. Namun, dia telah memperoleh warisan dan akan menjadi bakat seperti iblis di masa depan. Selain itu, dia telah bergabung dengan sekte kabut terapung. Kebangkitan Zichen pasti terkait dengan kakeknya. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan dikatakan bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ada juga rumor bahwa alasan mengapa leluhur bela diri mengejar Zichen adalah karena kakeknya memberinya harta yang besar. Karena Wang San membenci Zichen, dia ingin mengetahui segalanya tentang Zichen. Oleh karena itu, dia secara khusus bertanya-tanya tentang Su Mengyao. Sekarang setelah dia membuka mulutnya, dia tidak tergagap sama sekali dan menjelaskan semuanya dengan sangat rincin. Huff, perasaan apa yang kalian miliki satu sama lain? Wang Sianer cemberut dan sedikit tidak senang. Ya, ya, ini bukan perasaan satu sama lain. Aku salah, ini bukan apa-apa. Namun, saudari, dia adalah pesaing terbesarmu. Ada satu lagi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bakatnya tidak tinggi dan dia tidak memperoleh warisan apapun. Selama kamu mengalahkan Su Mengyao, kamu akan menjadi bos dan mereka semua akan mendengarkanmu. Kata Wang San. Bah, siapa bilang aku akan menikahinya? Dia hanya bermimpi. Bahkan jika dia ingin menikahiku, aku tidak akan menikahinya. Wang Sianer meludah dan langsung tersipu. Dia malu dan bertingkah seperti gadis kecil. Kakak, lihat wajahmu yang memerah. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ingin menikah dengan Zichen. Wang San terkekeh. Namun, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Saat ia menoleh, ia melihat sepasang mata dingin menatapnya. Melihat tatapan mata dingin Wang Kiong, Wang San segera menutup mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Wang Kiong juga menatap tajam ke arah Wang Sianer. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap adik perempuannya yang keras kepala ini. Adapun Wang Si, dia tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Dia tidak berani ikut campur karena takut dipukuli. Meskipun Wang Sianer masih muda, dia adalah iblis sejati. Bakatnya lebih tinggi dari Wang Kiong. Ketika mereka bertarung dalam keluarga, Wang Si dikalahkan. Pada saat ini, Su Mengyao menarik Zichen turun dari langit dan bergabung dengan Wang Zenwei dan yang lainnya. Selama waktu ini, ahli dari keluarga Kin mengeluarkan pil ramuan dan memberikannya kepada Zichen. Pil obat mujarab itu mengeluarkan aroma yang kuat. Setelah ahli dari keluarga Kin mengeluarkannya, semua orang tahu bahwa itu bukan obat mujarab biasa. Setelah Zichen meminumnya, dia bisa merasakan luka-lukanya mulai pulih. Dia tahu bahwa itu adalah pil obat mujarab yang langka dan segera berterima kasih kepada ahlinya. Sama-sama, ini hanya pil obat mujarab biasa. Pakar dari keluarga Kin itu tersenyum. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan Zichen dan tidak ada seorang pun yang menunjukkan sisi tidak tahu malu mereka. Seolah-olah semua orang telah menjadi orang baik dan orang yang setia. Bahkan lelaki tua dari pavilion pembunuh surgawi pun tampak lega di wajah datarnya. Alasannya adalah pria berjubah putih yang sombong yang berani menantang kota Changli. Aura mengerikan melonjak di udara. Niat membunuh yang tak kenal ampun memenuhi udara. Kempat ahli tingkat leluhur saling berhadapan. Sepertinya pertempuran bisa meletus kapan saja. Kamu dari sekte kabut mengambang. Wu Ruoshan bertanya. Tatapan matanya dingin. Dia membenci orang-orang dari sekte misti. Reputasinya telah hancur total oleh sekte misti. Tidak. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Senyum mengejek muncul di wajahnya sekali lagi. Sejak saat dia muncul, dia tampak tenang dan kalem. Tubuhnya memancarkan aura misterius. Lebih jauh lagi, kekuatannya tak terduga. Lalu siapa kau? Mengapa kau merusak rencana kami dan membunuh para ahli keluarga ku? Jika kau tidak bisa menjelaskannya hari ini, kau bisa tinggal di sini selamanya, teriak ahli dari keluarga Li. Benar sekali. Ini kota Changli. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak kejam di sini, kata ahli dari keluarga Chang. Kalian terlalu memikirkan diri sendiri. Benua surga bela diri itu besar, jauh lebih besar dari yang dapat kalian bayangkan. Hanya kota Changli. Haha, apakah sebesar itu? Tria berjubah putih itu mencibir dan mengganti topik pembicaraan. Kau bilang aku merusak rencana besarmu. Mungkinkah kalian bertiga, orang tua yang akan memasuki kuburan, menyerang seorang junior? Hal yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti itu masih merupakan rencana besar. Tria berjubah putih itu mencibir. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Mencari kematian. Wu Ruoshan melangkah maju, energi mengalir deras di sekelilingnya. Sinar cahaya melesat keluar dari jarinya, lalu dia menekan ke bawah. Sebuah telapak tangan besar muncul, memancarkan aura penghancur. Dia tidak dapat lagi menahan penghinaan terus-menerus yang dilakukan oleh pria berjubah putih itu. Begitu muda, tapi begitu sombong. Hari ini, mari kita lihat apakah kamu punya kehidupan untuk datang ke sini atau tidak. Ahli dari keluarga Chang menyerang, menggunakan keterampilan pertempuran keluarganya. Seluruh kota Changli berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Tekanan tak terbatas menyelimuti kota. Ledakan. Seluruh langit dipenuhi api. Cahaya merahnya cemerlang, dan suhunya sangat tinggi. Lubang-lubang hitam pekat yang besar terbakar habis di kehampaan. Itu seperti naga api yang berputar, dan api jatuh dari langit. Para ahli tingkat leluhur keluarga Li juga telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang. Terima kasih telah menyerang.